Malam itu, Liu Yi juga memberitahu Luan tentang apa yang terjadi di aliansi Sekte. Luan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia juga tidak menyangka Liu Yi akan menarik semua anggota Ice Fire Alliance dari markas besar aliansi. Bahkan orang-orang di garis depan pun sama. Namun, Liu Yi bertanggung jawab atas Ice Fire Alliance. Luan tentu saja tidak akan mengganggu keputusan Liu Yi. Malam itu berangsur-angsur semakin dalam. Saat itu sekitar tengah malam. Bulan menggantung tinggi di atas kepala mereka. Tak seorang pun di aliansi APS bisa tidur. Luan berkultivasi di pavilionnya. Ketujuh gadis itu berada di kantor Liu Yi, mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk Ice Fire Alliance. Setiap orang mempunyai banyak ide, tetapi Liu Yi mempunyai ide yang paling sedikit. Dia memandang Liu Yi dan bertanya dengan lembut, Saudari Yi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Liu Yi memandang Yao dan kemudian ke semua orang. Dia sangat tenang. Dia berkata dengan tenang, Sebenarnya, saya tidak terlalu banyak berpikir. Saya rasa semuanya belum mencapai tahap itu. Menurutmu aliansi tidak akan bisa berjalan tanpa kita? Si cantik yang bertanya. Itu benar. Liu Yi berkata, selama mereka tidak bodoh, mereka harus memahami bahwa kita bukan anggota aliansi dan kita adalah mata-mata. Kedua hasil ini sama, mereka semua akan mati. Kenam gadis itu berpikir keras. Memang benar, tanpa aliansi APS, kecuali klan Hachiko ikut campur, tidak akan ada harapan. Klan Hachiko telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan ikut campur. Ilusi aliansi sekte telah hancur. Daripada memilih jalan yang pasti berujung pada kematian, lebih baik bekerja sama dengan kita. Selama kita bukan mata-mata, masih ada peluang di masa depan. Banyak orang memiliki harapan untuk bertahan hidup. Liu Yi berkata, Jangan lupa bahwa kita memiliki sekutu. Mereka akan segera mendatangi kita. Kenam gadis itu tercengang. Pada saat ini, mereka melihat susunan teleportasi besar menyala di langit di luar istana tuan kota. Kemudian, empat sosok keluar dari situ. Mereka tidak lain adalah master sekte dan master sekte dari empat sekutu aliansi APS. Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka orang yang dibicarakan Liu Yi akan muncul begitu suaranya turun. Ketujuh wanita itu berdiri. Pemandangan ini tidak cocok bagi semua orang untuk tinggal di sini. Kempat wanita itu pergi, hanya menyisakan tiga istri Luan di kamar. Kempat orang di udara perlahan terbang menuju pavilion dan memasuki rumah dari luar. Su Chen, Yan Tianxing, Li Tang, dan Yan Xi semuanya tiba melalui formasi teleportasi yang sama. Jelas sekali bahwa mereka baru saja tiba bersama. Empat master sekte dan master sekte. Liu Yi melangkah maju untuk menyambut mereka dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak menyangka semua orang akan datang selarut ini. Saya akan meminta seseorang menyiapkan beberapa kue. Tuan aliansi Liu, kamu terlalu sopan. Su Chen menangkupkan tangannya dan berkata tanpa daya, Sebenarnya, ketua aliansi Liu juga tahu mengapa kami ada di sini. Kami berempat datang larut malam untuk mencari tahu. Jelas sekali, mereka berempat di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Mereka hanya ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Liu Yi memahami mereka berempat dengan sangat baik. Setelah dia pergi, mereka berempat pasti akan mendapat banyak tekanan. Kempat sekutu itu sangat penting bagi Liu Yi. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan sekutunya menderita dan kecewa. Mereka berempat datang, yang berarti mereka masih memilih untuk berdiri di sisinya. Liu Yi mengangkat tangannya dan berkata, Silakan duduk, saya akan menjelaskan situasinya. Ketiga wanita dari klan Lu duduk, dan mereka berempat juga duduk. Liu Yi masih terlihat sangat tenang. Setelah mengetahui bahwa Dong Hua Sun telah membocorkan rahasianya, dia mempertimbangkan pro dan kontra. Lagi pula, ketika Luan menjadi guru surgawi tingkat 9, aliansi hidup dan mati akan muncul dan bahkan dipublikasikan. Daripada menimbulkan keributan besar dan menimbulkan kesalahpahaman, lebih baik ungkapkan rahasianya lebih awal dan biarkan semua orang menerimanya dengan tenang. Dengan cara ini, hal itu tidak akan menimbulkan banyak rasa jijik di kemudian hari. Luan memang berteman dengan pemimpin klan suku macan langit, Pangeran Qi. Kami tidak memberitahumu hal ini karena pertama, itu hanya persahabatan Luan dan Pangeran Qi. Itu tidak ada hubungannya dengan aliansi APS. Kedua, ada benar-benar tidak perlu memberitahu aliansi. Kalau tidak, itu akan merepotkan seperti sekarang. Liu Yi berkata, kami memiliki hati nurani yang bersih. Kami tidak ingin membuat aliansi curiga dan membuat semua orang cemas. Saat mereka berempat mendengar hal tersebut, mereka sebenarnya masih khawatir. Bukan karena mereka tidak mempercayai Liu Yi atau Luan, tapi mereka tidak mempercayai suku macan langit. Suku macam apa suku harimau langit itu? Itu adalah suku teratas di wilayah Laut Selatan Ekstrim, suku paling ganas di antara suku-suku ganas. Bahkan suku-suku teratas pun harus mengambil jalan memutar ketika mereka bertemu dengan suku macan langit. Siapa yang berani mempercayai suku yang begitu ganas? Terlepas dari segalanya, tidak diketahui berapa banyak guru surgawi yang mati di tangan suku macan langit. Banyak dari mereka adalah guru surgawi tingkat 8 yang kuat, dan bahkan guru surgawi tingkat 9 telah kehilangan nyawa karena mereka. Karena keganasan suku macan langit, selain sikap permusuhan dan kurangnya komunikasi dengan manusia, hal tersebut menyebabkan manusia membayangkan suku macan langit sebagai suku yang sangat ganas. Meskipun mereka memang ganas, sebagian besar manusia merasa bahwa suku macan langit adalah suku yang sangat ganas. Kata-kata itu tidak pantas untuk dipercaya. Namun, suku macan langit adalah suku yang sangat menghargai diri sendiri dan tidak akan pernah menarik kembali kata-kata mereka. Namun, Liu Yi juga tahu bahwa akan sangat sulit meyakinkan mereka berempat hanya dengan beberapa kata. Karena itu, dia menarik nafas ringan dan melanjutkan, karena kalian berempat tidak mempercayaiku, aku akan mengatakan lebih banyak. Faktanya, Luan memiliki motif tersembunyi untuk bekerja sama dengan suku macan langit. Namun, itu bukan melawan manusia, tapi klan Hachiko. Begitu dia mengatakan ini, mereka berempat gemetar dan menatap Liu Yi dengan kaget. Suku macan langit memusuhi klan Hachiko. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Liu Yi memandang mereka berempat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hampir lima tahun telah berlalu sejak janji sepuluh tahun. Untuk melawan klan Chu dan Jiang, Luan tidak punya pilihan selain menemukan seseorang dengan motif yang sama. Suku macan langit adalah pilihan terbaik. Apakah kalian berempat puas dengan penjelasan saya? Mereka berempat memandang Liu Yi dengan heran. Mereka tidak menyangka hal ini akan menyebabkan kedua belah pihak bekerja sama. Namun, hal ini memang sangat mungkin terjadi. Musuh dari musuh adalah teman. Bekerja sama adalah cara terbaik. Namun, kalian berempat tahu bahwa kalian tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal ini. Liu Yi memandang mereka berempat dan berkata dengan sangat serius, ini adalah rahasia antara Luan dan Rajaki. Jika berita ini bocor, klan Hachiko mungkin akan mengambil tindakan melawan Luan dan Rajaki terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika ada berita tentang hal ini yang bocor ke aliansi Sekte, apalagi Luan, suku macan langit dan Rajaki pasti tidak akan melepaskan siapapun. Mendengar kata-kata Liu Yi, mereka berempat langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka bahkan merinding dan menggigil. Menjadi sasaran suku macan langit. Bahkan jika mereka adalah guru surgawi tingkat sembilan, mereka tidak akan mampu menahannya. Tuan aliansi Liu, yakinlah. Kami berempat pasti tidak akan memberitahu siapapun, Yan Tian Xing segera berkata. Tiga lainnya juga mengangguk. Saya tentu saja percaya pada kalian berempat. Kalau tidak, saya tidak akan mengatakan apapun. Liu Yi berkata, saya juga tahu bahwa kalian berempat pasti berada di bawah banyak tekanan. Di masa depan, aliansi APS pasti tidak akan melupakan kebaikan Anda. Mereka berempat mengangguk. Pada saat ini, Li Tang berbicara dan bertanya, kalau begitu. Aliansi Master Liu, apakah Anda masih ingin bergabung dengan aliansi? Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk kembali kecuali mereka menyampaikan undangan tulus kepada saya. Liu Yi berkata dengan serius, bahkan jika binatang mistik menyerang, aliansi APS tidak memerlukan perlindungan siapapun. Kami hanya berpartisipasi dalam perang ini untuk melakukan bagian kami bagi dunia. Jika kami dikucilkan oleh orang-orang kami sendiri ketika kami mengambil tindakan, kami lebih memilih untuk tidak melakukannya. Sebenarnya, setelah ketua aliansi Liu pergi, kami berdiskusi cukup lama, namun kami tidak mencapai konsensus, kata Li Tang cemas. Beberapa orang berharap aliansi APS akan kembali, beberapa ragu-ragu, dan beberapa ingin aliansi membunuh aliansi APS bersama-sama. Mendengar ini, Liu Yi mencibir. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa yang memberikan saran tersebut. Sebenarnya kami berempat berharap aliansi APS akan kembali, kata Yansi serius. Jika aliansi APS tidak ada dalam aliansi, itu berarti hanya kita berempat yang ada di aliansi. Tidak peduli apakah itu bobot kata-kata kita atau status kita, itu akan sangat berkurang. Kami berempat tidak bisa meninggalkan aliansi bersama aliansi APS, jadi ketua aliansi Liu, tolong turunkan persyaratan undangan aliansi. Oke, Liu Yi langsung menyetujui. Dia berkata, saya pasti akan mendengarkan saran aliansi. Mendengar jawaban Liu Yi, mereka berempat menghela nafas lega. Mereka telah mendapatkan jawaban yang memuaskan atas kekhawatiran mereka terhadap suku macan langit, namun yang menjadi permasalahan adalah jawaban tersebut tidak bisa diungkapkan. Merupakan masalah yang sulit untuk membuju aliansi menjadi mereka berempat. Namun, tidak perlu membuju semua orang. Selama mereka dapat membuju beberapa sekte terkuat, sekte lainnya secara alami akan mendengarkan dan mengikuti. Setelah mengobrol sebentar dengan Liu Yi, mereka berempat meninggalkan kota APS. Setelah mereka berempat pergi, Yao Xi yang sampai sekarang tidak berbicara akhirnya bertanya pada Liu Yi, apakah kamu ingin kembali ke aliansi sekte? Tidak, kata Liu Yi. Tapi aku harus kembali. 2.442 Ternyata, dua hari kemudian, aliansi sekte masih mengirim orang ke persatuan APS untuk mengundang mereka kembali ke aliansi. Itu bahkan satu hari lebih awal dari perkiraan Liu Yi. Alasan aliansi sekte mengundang persatuan APS kembali sangat sederhana. Pertama, mereka ingin bertaruh pada Luan dan Yao. Kedua, setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa ras harimau langit telah menjadi sasaran kritik publik di wilayah laut paling selatan, belum lagi bekerja sama dengan ras-ras papan atas. Luan memiliki kemampuan untuk berteman dengan ras macan langit, tetapi mustahil baginya untuk membuat semua ras teratas di wilayah laut paling selatan bekerja sama dengan para naga. Kalau tidak, mengapa dia harus mengalami begitu banyak masalah? Jika semua ras teratas ini berkerumun, 31 sekte tidak akan mampu menahannya. Namun, masalah ini membagi aliansi sekte menjadi dua faksi. Salah satu faksi mempercayai apa yang dikatakan Liu Yi. Persatuan APS dan ras macan langit telah melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi umat manusia tanpa sepengetahuan aliansi sekte. Faksi lain memiliki dendam dan tidak mempercayai apa yang dikatakan Liu Yi. Tapi bagaimanapun juga, Ice Fire Union telah kembali dengan premis bahwa mereka tidak boleh mempermasalahkan masalah ini. Semua orang setuju dan tidak mengatakan apapun. Setelah mengetahui bahwa Luan memiliki hubungan dengan ras macan langit, sebagian besar sekte jelas jauh lebih sopan kepada persatuan APS. Dua hari setelah mereka kembali, Pangeran Ki tiba-tiba mengirim seseorang ke persatuan APS, mengatakan bahwa dia ingin Luan pergi ke Pulau Harimau Langit dan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadanya. Luan tentu saja tidak menunda dan segera berangkat setelah mendengar beritanya. Wilayah Laut Paling Selatan, Pulau Harimau Langit. Di Gunung Tengah, Luan keluar dari susunan teleportasi. Pangeran Ki sedang duduk di ranjang batu, menunggunya. Pangeran Ki tidak pernah menyukai obrolan ringan dan bertele-tele. Ketika dia melihat Luan tiba, dia langsung berkata, saya telah mengumpulkan beberapa informasi yang mungkin berguna bagi Anda. Luan terkejut dan langsung bertanya, informasi apa? Mata Pangeran Ki menyipit ketika dia berkata, orang-orangku mengetahui bahwa setidaknya sepuluh ras teratas di wilayah Laut Paling Selatan telah membentuk aliansi. Apa? Tubuh Luan bergetar saat dia bertanya dengan heran, bukankah mereka saling menahan? Itu terjadi di masa lalu. Raja Ki berkata dengan suara rendah, bagi para naga, tulang naga kekaisaran adalah hal yang paling penting. Namun, bagi suku-suku di wilayah Laut Selatan jauh yang telah diusir dari delapan benua kuno, kembali ke benua itu adalah hal yang paling penting. Sebagai perbandingan, tidak peduli berapa banyak yang bisa ditawarkan naga, itu tidak sepenting kembali ke delapan benua kuno. Setengah bulan yang lalu, berita tentang klan kelas tiga yang menyerang manusia telah sampai ke telinga mereka. Jika klan Hachiko tidak muncul, mereka berasumsi bahwa klan Hachiko tidak akan ikut berperang. Luan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka segalanya akan berkembang begitu cepat. Lagi pula, menurut apa yang aku tahu, alasan mengapa klan-klan teratas ini, yang awalnya memiliki dendam terhadap satu sama lain, bisa duduk dan mendiskusikan kerjasama adalah karena seseorang mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, kata Rajaki. Menurut kecerdasanku, yang bertanggung jawab tidak lain adalah suku singa menyala. Ketika Luan mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar hebat lagi. Kekuatan suku singa menyala adalah salah satu klan teratas di wilayah Laut Selatan Jauh. Tentu saja, banyak klan teratas bersedia memberi mereka muka ketika mereka bertindak sebagai tuan rumah. Rajaki melanjutkan, terlebih lagi, 10 ribu tahun yang lalu, ketika semua orang masih berada di benua ini, suku singa menyala juga merupakan suku yang sangat kuat. Begitu klan laut kembali ke benua tersebut, mereka akan memerlukan sebuah suku untuk memimpin suku tersebut. Mengenakan biaya, suku Flaming Lion sangat kuat dan sangat disiplin. Tentu saja, mereka adalah pilihan terbaik. Seluruh tubuh Luan menegang. Berita ini terlalu mengejutkan. Dia harus kembali ke rumah dan memberitahu Liu Yi. Dengan kecerdasan Liu Yi, dia pasti akan berpikir lebih banyak daripada dia. Namun, saat Luan hendak pergi, Rajaki berbicara lagi, ada berita lain. Tubuh Luan bergetar. Hatinya bahkan bergetar ketika dia bertanya, berita apa? Jika kecerdasanku tidak salah, mereka akan segera membentuk aliansi untuk menyerang benua itu, kata Rajaki. Namun, untuk serangan pertama, mereka tidak akan mengirimkan binatang mistik peringkat sembilan. Sebaliknya, mereka akan memimpin klan kelas tiga untuk menyerang tujuh zona aman dan empat kerajaan besar. Terlebih lagi, sejauh yang aku tahu, kemenangan atau kekalahan dalam pertarungan ini tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah apakah klan Hachiko bergerak atau tidak. Bahkan jika mereka kalah, jika klan Hachiko tidak bergerak, mereka masih akan mengirim binatang mistik peringkat sembilan ke benua dan dengan cepat mengirim seluruh pasukan mereka ke benua tersebut. Luan menatap Rajaki, benar-benar tercengang. Itu semua yang aku tahu. Rajaki memandang Luan yang kebingungan dan berkata, saya tidak akan berpartisipasi dalam perang antara kalian manusia dan mereka. Kalian dapat kembali dan memikirkan apa yang harus kalian lakukan. Baiklah, terima kasih banyak, Rajaki. Luan buru-buru menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih dan segera pergi. Melihat sosok Luan yang pergi, Rajaki menarik napas ringan. Sebenarnya, dengan kebenciannya terhadap manusia, dia tidak bersedia memberitahukan informasi ini kepada Luan. Dalam hatinya, selain Luan, dia tidak peduli dengan hidup atau mati manusia lainnya. Namun, pada akhirnya, dia tetap memberitahu Luan. Pertama, karena Sengoku, keberadaan Sengoku memberinya secerca harapan terhadap manusia. Kedua, itu karena Luan sendiri. Dia berharap dia tidak menyesali keputusannya hari ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Ketika Luan kembali dan mengulangi kata-kata Rajaki, ketujuh gadis itu sama terkejutnya. Bahkan Liu Yi pun sama. Tiba-tiba, terlalu mendadak. Dan kemajuannya terlalu cepat. Mereka baru saja membentuk aliansi dan akan melancarkan serangan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mendesaknya binatang mistik dari wilayah Laut Selatan yang ekstrim ingin kembali ke benua itu. Dalam keadaan seperti itu, moral musuh pasti akan melambung tinggi. Pada pertempuran sebelumnya, pertahanannya sudah sangat sulit dan mereka menderita kerugian besar. Belum lagi kali ini dengan aliansi klan teratas. Tidak hanya itu, masalah yang lebih penting adalah, seperti yang dikatakan Rajaki, kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini tidak ada artinya. Masalahnya adalah monster mistis terbaik ini akan menilai apakah klan Hachiko akan menyerang atau tidak. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menang, itu akan sia-sia. Liu Yi dengan cepat menjadi tenang. Klan Hachiko tidak akan menyerang, dan Liu Yi tidak akan pernah mempertaruhkan masa depannya pada keajaiban. Setelah memikirkannya, dia dengan cepat berkata, sepertinya rencana kita harus dimajukan. Saya akan pergi ke aliansi sekte sekarang. Luan tentu saja setuju dengan penilaian Liu Yi. Dia memperhatikan saat Liu Yi pergi. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dataran Rongmo, Markas Besar Aliansi. Ini adalah pertama kalinya Liu Yi datang ke Markas Besar Aliansi dalam tiga hari sejak Aliansi Es dan Api kembali. Ini juga pertama kalinya dia naik ke lantai paling atas. Ketika dia menyuruh perwakilan untuk mengundang semua Master Sekte dan Master Sekte, mereka semua tahu bahwa ada masalah dan segera memberi tahu dia. Segera, Master Sekte dan Master Sekte dari 31 Sekte semuanya hadir. Semula orang-orang ini mengira Liu Yi akan membuat pernyataan atau memberikan penjelasan tentang kejadian sebelumnya. Namun, ketika Liu Yi mengungkapkan informasi tentang wilayah laut paling selatan, ekspresi semua orang berubah drastis. Master Sekte Bumi, Huang Ding, tiba-tiba berdiri dan bertanya pada Liu Yi, apakah ini benar? Tentu saja, Liu Yi berkata dengan suara rendah. Namun, dia tidak mengatakan bahwa informasi ini diberikan kepadanya oleh klan macan langit. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah menyelidiki dan mengumpulkannya sendiri. Hal ini kemungkinan besar benar. Jika saya tidak percaya diri, saya tidak akan mengumpulkan semua orang di sini. Saya menyarankan agar rencana itu dimajukan. Saya yakin semua Sekte telah menyiapkan tempat untuk bersembunyi dan memindahkan semua sumber daya mereka secepat mungkin. Setelah pertempuran berikutnya, aliansi akan segera bersembunyi. Itu benar. Setelah Liu Yi menyebutkan gagasan umum perang, semua Sekte sudah mulai mencari tempat untuk bersembunyi dan membangun serta mengaturnya. Sekarang sudah selesai. Tempat persembunyian 31 Sekte tidak dipublikasikan. Bahkan orang-orang di Sekte mereka sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Karena kebanyakan dari mereka berada di bawah tanah, bahkan orang-orang mereka sendiri hanya menepi untuk meninggalkan susunan teleportasi. Mereka tidak mengetahui lokasi spesifiknya. Tak perlu dikatakan lagi, hal yang paling bisa mereka lakukan adalah membiarkan orang-orang dari kam yang sama membuat susunan teleportasi. Adapun Sekte di luar kam, mereka bisa melupakannya. Adapun tempat persembunyian markas besar aliansi, telah dipilih dan dibangun. Hanya beberapa guru surgawi tingkat 9 dan tetua inti yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang lokasi ini. Hal ini untuk mencegah musuh mencuri informasi. Meskipun tempat persembunyian ini telah dibangun, tidak ada yang menyangka hal itu akan selesai secepat itu. Jika itu masalahnya, apakah masih ada kebutuhan untuk bertarung di pertempuran berikutnya? Master Sekte Suancong Wang Long segera bertanya, apa gunanya bertarung atau tidak? Sebaliknya, kita akan kehilangan begitu banyak nyawa secara sia-sia. Semua orang memandang Wang Long. Faktanya, banyak dari mereka memiliki pemikiran yang sama, tetapi Wang Long mengatakannya dengan lantang. Namun, saat Wang Long selesai berbicara, Liu Yi berbicara lagi. Bertarung, kata-kata Liu Yi keras dan jelas. Dia memandang Wang Long dan berkata, kita tidak bisa melarikan diri sebelum musuh sebenarnya datang. Semua orang gemetar saat mendengar ini. Namun, masih banyak orang yang ragu. Mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran ini. Namun, pada saat ini, Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, pertempuran ini harus dilakukan. Demi martabat umat manusia, kita harus berjuang. 2443 Hari itu, mereka memutuskan untuk bertarung kedua bersama-sama. Bahkan jika itu akan menimbulkan banyak korban, jika mereka mundur tanpa perlawanan, binatang aneh akan membenci manusia, yang akan membuat mereka lebih tidak takut di delapan benua kuno. Bahkan jika mereka harus memberikan dunia kepada para binatang aneh, mereka harus membuat para binatang aneh hidup dalam ketakutan alih-alih menjadi riang. Dalam dua hari berikutnya, tujuh zona aman dan empat kerajaan besar meningkatkan transportasi manusia. Pada saat yang sama, sekte-sekte mulai memindahkan sumber daya mereka ke tempat persembunyian mereka. Pada dasarnya, semua sekte memilih bersembunyi di bawah tanah, termasuk persatuan es dan api. Persatuan es dan api memilih tempat di barat daya delapan benua kuno di bawah Gurun Gobi. Gurun Gobi tidak memiliki banyak sumber daya, jadi para binatang aneh tidak menyukainya. Apalagi tanahnya keras sehingga sulit ditemukan. Gurun Gobi memiliki kedalaman sekitar 40 ribu zang, dengan tinggi 100 zang dan panjang 5 ribu zang. Itu sudah cukup untuk persatuan es dan api. Yu Erong membantu membentuk formasi di tempat persembunyian ini. Guru surgawi kelas bumi dari sekte tersebut membantu memperkuat tanah 40 ribu zang di atas tanah, termasuk tanah di sekitarnya. Namun, meski sumber daya dipindahkan, semua orang masih berada di kota es dan api. Dua hari kemudian, Luan dan si cantik yang berdiri di udara, menghadap ke seluruh kota es dan api. Meski terlihat masih ramai, namun sebenarnya sudah dikosongkan. Kota es dan api, juga dikenal sebagai kota danau ungu, adalah hasil kerja keras si cantik yang. Hari ini, dia harus menyerahkan kota es dan api, yang akan dihancurkan di bawah serangan binatang aneh. Luan tahu dia sedang tidak enak badan. Kami akan kembali lagi nanti. Kami akan membangunnya kembali bersama-sama, Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan serius. Si cantik yang memandang Luan dan mengangguk. Dia tidak ingin meninggalkan gedung-gedung dan kota ini, tetapi dia tidak ingin meninggalkan tempat di mana dia memiliki begitu banyak kenangan. Termasuk kenangan bersama putrinya dan Luan. Namun, si cantik yang bukanlah orang yang sentimental. Segera, dia dan Luan pergi ke istana utama kota, yang juga merupakan kantor Liu Yi. Liu Yi sedang bekerja di sini, tapi Cheng Ping dan Su Yunyan juga ada di sana. Luan tahu bahwa Su Yunyan telah dicopot dari posisinya sebagai kepala lembaga ting-teng oleh Liu Yi karena pengungkapan rahasia pribadinya. Cheng Ping juga telah dicopot dari posisinya sebagai tetua inti karena berbohong. Sudah lebih dari sebulan sejak itu. Secara logika, keduanya tidak berhak tampil langsung di depan Liu Yi. Saat ini, Kong Yan berjalan ke sisi Luan dan si cantik yang dan menjelaskan dengan lembut, Nyonya Su baru saja datang untuk memohon belas kasihan, jadi saudari Yi memanggil mereka. Luan dan si cantik yang sedikit mengangguk. Menurut temperamen Liu Yi, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk membiarkan keduanya kembali ke posisi semula. Bahkan jika dia membiarkan mereka berdua kembali ke posisi masing-masing, dia harus memberitahu mereka harganya. Luan dan si cantik yang tidak mengganggu Liu Yi, tetapi ketika Liu Yi melihat Luan, dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka berdua. Dia memandang Su Yunyan dan berkata, kamu akan kembali ke posisi semula, tetapi kamu tidak akan menerima gaji apapun selama dua bulan. Apakah kamu bersedia? Iya, Su Yunyan langsung sangat gembira. Dia segera membungkuk dan berkata, terima kasih, ketua aliansi. Hal yang sama berlaku untukmu. Liu Yi memandang Chengping dan berkata, dan kamu tidak akan menerima gaji apapun selama empat bulan. Iya, tubuh Chengping bergetar. Dia segera berkata, terima kasih, ketua aliansi. Liu Yi mengangkat tangannya untuk membiarkan mereka berdua pergi. Faktanya, gaji memang dapat diberikan kepada guru surgawi tingkat delapan, khususnya di aliansi APS. Setelah perang, pil untuk penyembuhan luka semuanya diberikan dan tidak termasuk dalam gaji. Baru-baru ini, beauty yang bertanggung jawab atas lembaga ting-tang tersebut. Liu Yi juga tidak ingin kecantikan yang terlalu lelah. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan bisa kembali ke posisi mereka secepat itu. Liu Yi segera berdiri dan muncul di depan mereka bertiga. Dia berkata, suamiku. Bagaimana persiapannya? Lu An bertanya dengan lembut. Sumber daya pada dasarnya telah ditransfer. Liu Yi berkata, pertahanan perbatasan juga telah dibentuk. Mereka yang tidak berada di perbatasan akan tinggal bersama empat sekutu dan bersiaga untuk memberikan dukungan kapan saja. Lu An sedikit mengangguk. Setelah binatang aneh melancarkan serangan dan perang dimulai, Liu Yi akan pergi ke markas aliansi untuk menggantikan posisi yang Mu. Dia akan membuat keputusan bersama dengan Sekte Master dan Sekte Master Beauty yang akan tinggal di sini untuk mengoordinasikan Ice Fire Alliance. Adapun Lu An dan Yao berpartisipasi dalam perang, ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan oleh klan Lu. Dengan perang yang akan segera terjadi, Lu An dan Yao tidak mau ketinggalan. Kami tidak tahu kapan binatang aneh itu akan menyerang. Liu Yi mengerutkan kening. Dia berkata, menurut spekulasi normal, klan teratas selalu membutuhkan waktu untuk berdiskusi, merencanakan, dan menerobos. Ini akan memakan banyak waktu. Ditambah lagi, kami adalah pihak yang pasif. Semakin lama kami menunda, kami akan semakin santai. Titik. Mereka seharusnya tidak menyerang terlalu cepat. Tetapi. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di langit luar. Setelah itu, sesosok tubuh terbang masuk dan langsung bergegas ke kantor. Tuan Aliansi, orang yang masuk buru-buru memberi hormat. Dengan ekspresi panik, dia berkata dengan keras, binatang aneh itu ada di sini. Lu An dan ketiga gadis itu langsung gemetar. Ekspresi mereka langsung menjadi sangat berat. Apa yang seharusnya terjadi, akhirnya datang. Tapi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Faktanya, Liu Yi menduga perang ini akan segera terjadi. Ada banyak alasan untuk menunda serangan, dan satu alasan untuk menyerang sesegera mungkin sudah cukup. Artinya, binatang aneh di lautan ini terlalu bersemangat untuk kembali ke daratan. Mereka tidak bisa menunggu sama sekali dan tidak mau menunggu hari lain. Saat ini, ribuan mil jauhnya dari zona aman manapun. Gemuruh. Gemuruh. Raungan yang menggemparkan bumi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Suara berlari dan terbang yang menakutkan mengguncang dunia. Khususnya, suara lari sebenarnya melewati ribuan mil tanah menuju perbatasan zona aman terlebih dahulu. Semua guru surgawi diperbatasan dengan jelas merasakannya. Mereka semua menarik napas dalam-dalam. Wajah mereka begitu tegang bahkan berubah menjadi ungu. Indra ketuhanan mereka begitu tegang sehingga mereka tidak dapat memikirkan hal lain. Semua orang telah melepaskan senjata dan baju besi mereka. Tangan mereka menggenggam erat senjatanya, dan mereka mengertakan gigi sambil menunggu kedatangan pasukan binatang aneh itu. Ketika pasukan binatang aneh hanya berjarak 500 mil dari perbatasan, Raungan menakutkan telah datang sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang di perbatasan pertama semuanya adalah guru surgawi tingkat 8. Dengan penglihatan mereka yang sangat jauh, mereka sudah dapat melihat bahwa kegelapan telah muncul di langit yang jauh. Kegelapan yang seolah mampu menelan dan menginjak-injak segalanya. Kemudian, awannya menjadi semakin keras, dan kegelapan semakin menelan langit dan bumi. Ketika pasukan binatang aneh hanya berjarak 200 mil dari perbatasan, kedua belah pihak sudah dapat terlihat dengan jelas. Guru surgawi ditembok perbatasan melihat pasukan binatang aneh, dan pasukan binatang aneh juga melihat manusia. Itu, manusia tidak banyak jumlahnya. Benar sekali, jumlah pasukan binatang aneh itu menutupi langit dan menutupi matahari. Sejauh mata memandang, ujungnya pun tidak terlihat, apalagi bagian belakangnya. Binatang aneh telah sepenuhnya menduduki area ini, dan sebagai perbandingan, hanya ada 30 orang di tembok perbatasan ini. Benar sekali, sebenarnya hanya ada 30 orang. Jumlah guru surgawi tingkat 8 di sekte tersebut pada dasarnya antara 400 hingga 800, dan rata-rata hanya sekitar 600 orang. Jumlah guru surgawi tingkat 8 di sebuah kam adalah sekitar 2.500, tetapi garis perbatasan zona aman terlalu besar, dan jika mereka tersebar, sudah banyak yang memiliki 30 orang. Bagaimanapun, mereka masih harus meninggalkan sebagian orang untuk berkumpul dan menunggu bala bantuan, dan mereka juga harus meninggalkan sebagian orang untuk menjaga perbatasan empat kerajaan besar. Jaraknya diperpendek dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa 100 mil, yaitu sekitar 15.000 kaki. 30 orang itu memandangi binatang aneh yang menutupi langit dan menutupi bumi, dan kulit kepala mereka mati rasa. Tubuh mereka bahkan gemetar. Dilihat dari ukuran binatang aneh yang terbang di langit dan binatang aneh yang berlari di tanah, sekilas terlihat jelas bahwa jumlah binatang aneh level 8 jauh melebihi jumlah mereka. Ketiga puluh orang itu menahan nafas, seolah-olah tubuh mereka membeku di tempatnya. Pada saat ini, kapten tim yang beranggotakan 30 orang ini menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, semuanya. Besiaplah untuk bertemu musuh. Suaranya sangat keras, cukup untuk membuat tuli orang tuli. Tubuh semua orang bergetar hebat, dan mereka segera terbangun. Mereka segera melepaskan seluruh kekuatan di tubuh mereka tanpa menahan diri. Enam puluh mil. Binatang aneh tingkat delapan yang berlari dan terbang di depan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Tiga puluh orang yang melihat pemandangan ini segera gemetar, mengetahui bahwa binatang aneh di depan mereka akan mulai melepaskan serangan jarak jauh. Kapten yang memimpin segera berteriak sekuat tenaga, bunuh. Membunuh. Suaranya mengguncang langit, tapi dengan cepat ditelan oleh auman binatang aneh itu. Dua ribu empat ratus empat puluh empat. Dataran Rongmo, Markas Besar Aliansi. Tiga puluh dua perwakilan dari tujuh kubu semuanya berkumpul di sini. Setelah perang dimulai, semua orang bergegas ke lantai atas untuk memimpin pertempuran. Intelijen dikirim kembali dari semua lini pertahanan. Ketika mereka mendengar isi intelijen, setiap pemimpin sekte dan pemimpin sekte terlihat sangat serius. Celah. Perbedaan jumlahnya terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, semua tetua sekte akan menderita bencana yang serius. Moche segera berkata kepada semua orang, saya menyarankan agar kita segera menarik pasukan kita. Semua orang terkejut. Ini adalah salah satu dari banyak rencana yang dibuat untuk perang ini. Jika jumlah monster aneh terlalu banyak, itu berarti mereka tidak dapat mempertahankan garis pertahanan. Pada saat ini, mereka perlu mengubah sikap mereka dari menjaga zona aman menjadi membunuh sebanyak mungkin binatang aneh untuk menimbulkan ancaman bagi pasukan binatang aneh. Jika mereka membubarkan pasukannya, mereka akan dicerai-beraikan oleh pasukan binatang aneh. Jika mereka memusatkan kekuatan, mereka mungkin menang di wilayah kecil. Tentu saja, ini setara dengan menyerahkan banyak sekali manusia yang menjaga zona aman. Hal yang sama terjadi di empat kerajaan. Tapi, daripada binasa di kedua sisi, lebih baik menyerah di satu sisi. Dengan cara ini, manusia masih bisa mempertahankan kekuatan terkuatnya untuk melawan kapan saja. Segera, hampir semua perwakilan mengangguk setuju, termasuk Liu Yi. Meskipun mereka harus berperang, mereka tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang mati. Segera, perintah dikirim dari Markas Besar Aliansi, meminta mereka memusatkan pasukan sesuai rencana. Mereka harus memastikan bahwa setidaknya ada 100 Master Surgawi tingkat 8 di setiap area. Saya menyarankan agar Master Surgawi tingkat 9 segera bertindak. Di lantai atas, Liu Yi segera berkata, kemungkinan adanya binatang aneh tingkat 9 dalam pasukan binatang aneh sangat rendah. Bahkan jika ada, mereka jelas bukan spesies teratas di Laut Selatan yang ekstrim. Mereka menang ini bukan ancaman besar bagi kami. Semakin cepat kami bertindak, semakin baik. Banyak pemimpin sekte dan pemimpin sekte masih sedikit ragu-ragu tentang Master Surgawi tingkat 9, tetapi mereka tidak ragu-ragu terlalu lama. Bagaimanapun, Master Surgawi tingkat 9 telah bertindak dalam perang terakhir. Segera, semua sekte mengirimkan Master Surgawi tingkat 9 untuk bertarung. Sedangkan untuk Guru Surgawi tingkat 9 yang kedua, mereka belum mengirimkan Guru Surgawi tingkat 9. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di tengah delapan benua kuno, empat kerajaan. Keempat kerajaan selalu menjadi tempat paling makmur di benua ini, dan juga tempat dengan penduduk terbanyak. Apalagi saat semua elit berkumpul di sini, keadaannya masih sama sampai sekarang. Namun, tidak peduli seberapa elitnya orang-orang di sini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte tersebut. Berita dan perintah sekte tidak dapat disebarkan ke seluruh dunia, karena meskipun mereka menyebarkannya, hal itu tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, hal itu akan membuang banyak energi. Bahkan jika pasukan binatang aneh menyerang, tidak ada yang akan memberitahu orang-orang dari empat kerajaan saat ini, bahkan Guru Surgawi pun tidak. Jadi, ketika pasukan binatang ajaib tiba di luar garis pertahanan empat kerajaan, orang-orang dari empat kerajaan masih menjalankan urusan mereka seperti biasa. Berjalan-jalan, berdagang, minum, dan minum. Meski ada beberapa orang yang sedikit banyak merasa cemas, namun tetap saja mereka terlihat tidak berbeda dari biasanya. Alasannya sederhana. Di mata mereka, jika empat kerajaan besar jatuh, tempat manapun di delapan benua kuno akan mengalami akibat yang sama. Jika dia tidak bisa mengubahnya, mengapa dia harus menambah masalah pada dirinya sendiri? Semakin mampus seseorang, semakin sering mereka menuju ke ibu kota kekaisaran empat kerajaan. Bagaimanapun, akan lebih aman seperti itu. Memang benar, pasukan binatang aneh harus melewati perbatasan. Bahkan jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat, masih membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk mencapai ibu kota kekaisaran. Penduduk ibu kota kekaisaran seharusnya hidup lebih lama dibandingkan penduduk kota lain. Namun kenyataannya, bukan itu masalahnya. Pasukan binatang aneh dengan ganas menyerang di luar garis pertahanan empat kerajaan. Garis pertahanan empat kerajaan terlalu panjang. Area yang bisa dijaga oleh guru surgawi dapat diabaikan jika dibandingkan. Dengan kata lain, gerbangnya terbuka lebar, dan pasukan binatang aneh bisa masuk tanpa hambatan. Kekaisaran Montenegro, Ibu Kota Kekaisaran Kaisar Boneka yang didukung oleh Sekte adalah orang pertama yang menerima berita dari aliansi Sekte, memberitahunya bahwa pasukan binatang aneh telah menyerbu perbatasan dan memulai perang. Alasan mengapa dia diberitahu adalah karena dia perlu mengoordinasikan pasukan guru surgawi, serta semua guru surgawi di kota-kota utama untuk berperang melawan tentara binatang aneh. Lebih baik bersiap daripada tidak. Kaisar segera mengirimkan berita tersebut. Orang pertama yang menerima berita itu tentu saja adalah jenderal Ibu Kota Kekaisaran, guru surgawi tingkat delapan. Setelah menerima berita tersebut, dia segera memerintahkan para guru surgawi untuk berkumpul dan bersiap untuk mempertahankan Ibu Kota Kekaisaran. Namun, saat para guru surgawi ini hendak berkumpul, perubahan tiba-tiba terjadi. Ledakan Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di sudut Ibu Kota Kekaisaran. Empat binatang aneh yang panjangnya lebih dari 1.500 zang muncul di tengah kota. Itu seperti gunung yang tinggi, dan bangunan di tanah tampak seperti semut di depannya. Saat tubuh mereka yang panjangnya 1.500 meter muncul, mereka menghancurkan dan menghancurkan bangunan dan orang-orang di sekitarnya sampai mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Jenderal dan semua guru surgawi tercengang. Mereka baru saja menerima kabar tersebut. Bagaimana binatang aneh tingkat delapan ini bisa tiba-tiba muncul? Apalagi mereka muncul langsung di Ibu Kota Kekaisaran. Jika mereka menyerang dari luar, dia setidaknya bisa merasakan aura mereka dan mendengar suaranya. Kecuali, keempat binatang aneh ini telah bersembunyi di Ibu Kota Kekaisaran sejak awal. Memikirkan hal ini, tubuh sang jenderal langsung mati rasa. Kakinya, yang telah melalui ratusan pertarungan, ternyata menjadi lunak. Empat binatang aneh tingkat delapan telah bersembunyi di Ibu Kota Kekaisaran entah sudah berapa lama. Baik dia maupun rakyat jelata tidak tahu. Mengaum. Salah satu binatang aneh itu segera meraum. Tubuh binatang aneh ini seperti buaya yang ingin mati. Setelah meraum, seberkas cahaya dengan diameter 3000 meter tiba-tiba muncul di mulutnya, memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Bang! Cahaya itu langsung padam, hanya butuh beberapa saat untuk terbentuk dan menembak. Kemanapun ia melewatinya, parit besar sepanjang lebih dari 1000 meter muncul di tanah. Kekuatan yang sangat kuat langsung menuju ke pusat Ibu Kota Kekaisaran. Pusatnya, yaitu Istana Kekaisaran. Melihat ini, mata sang jenderal langsung menjadi dingin. Dia, yang sudah sangat dekat dengan Istana Kekaisaran, segera bergegas ke depan Istana Kekaisaran dan melindunginya di belakangnya. Di saat yang sama, dia segera melepaskan kekuatan yang telah dia mobilisasi. Segera, bola api besar muncul. Harus diakui bahwa kekuatan jenderal ini sangat kuat. Untuk mampu menekan seluruh kekuatan api di dalam bola api yang diameternya tidak lebih dari 6000 meter, ini sudah sangat langka bagi seorang guru surgawi di luar sekte tersebut. Kemudian, bola api itu meledak dan bertabrakan dengan kekuatan binatang aneh itu. Ledakan. Keduanya bertabrakan satu sama lain, dan ledakan mengerikan segera muncul di Ibu Kota Kekaisaran. Luas wilayah yang terkena dampak inti lebih dari 6000 meter, dan dampak keseluruhan lebih dari 2000 meter. Meski jaraknya 2000 meter, semua rumah langsung runtuh. 2000 meter, yang merupakan jarak lebih dari 120 kilometer. Di bawah pengaruhnya, bahkan guru surgawi tingkat 7 pun akan kesulitan untuk bertahan hidup, apalagi orang biasa. Dalam sekejap, setengah dari seluruh Ibu Kota Kekaisaran hancur, berubah menjadi kawah yang mengerikan. Namun, setelah guru surgawi tingkat 8 melepaskan kekuatannya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan dampak ledakan. Setidaknya, dia melindungi separuh Ibu Kota Kekaisaran di belakangnya. Ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia lakukan, dan untuk ini, dia telah membuang terlalu banyak tenaga yang tidak diperlukan. Hanya satu serangan saja yang membuatnya, yang berdiri di udara, terengah-engah tanpa henti. Tanah di bawah kakinya membentuk patahan mengerikan lebih dari 2000 meter di luar Istana Kekaisaran. Pemandangannya telah berubah total. Ini adalah kekuatan guru surgawi tingkat 8, dan juga alasan mengapa klan Hachiko mengharuskan semua guru surgawi tingkat 8 di dunia untuk dikumpulkan dalam sekte tersebut. Kalau tidak, jika guru surgawi tingkat 8 diizinkan untuk berpartisipasi dengan santai dalam perang di benua itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Umat manusia juga akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan populasinya mungkin akan berkurang lebih dari setengahnya. Debu tebal yang dihasilkan oleh ledakan dengan cepat menyebar, dan ketika guru surgawi melihat langit di kejauhan, tubuhnya segera bergetar, dan kemudian sedikit keputus asaan muncul di wajahnya. Di kejauhan, empat binatang aneh tingkat 8 tidak terburu-buru untuk melanjutkan serangan mereka. Alasannya sangat sederhana. Baru saja, di bawah perlindungan satu binatang aneh, dua binatang aneh lainnya telah berhasil membuat susunan teleportasi besar dengan diameter lebih dari 3000 meter. Benar sekali, binatang aneh tidaklah bodoh, apalagi binatang aneh dari klan teratang. Pertahanan perbatasan diserahkan kepada klan kelas 3, dan klan teratas di wilayah Laut Paling Selatan akan langsung memasuki garis pertahanan melalui susunan teleportasi, dan mulai membunuh dan menghancurkan segala sesuatu dari dalam, menyebabkan umat manusia paling menderita. Kerusakan 2445 Situasi yang sama juga terjadi di tiga kerajaan lainnya. Tidak hanya ibu kota kekaisaran, banyak kota besar di empat kekaisaran juga mengalami situasi yang sama. Di mata masyarakat, semakin besar sebuah kota, maka akan semakin aman. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Binatang mistis ini akan membunuh para elit umat manusia terlebih dahulu. Ketika para elit ini berkumpul, hal itu sebenarnya memberikan kemudahan terbesar bagi pasukan monster mistis. Setelah binatang mistis muncul di kota, mereka tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mereka mengaktifkan susunan teleportasi dan mengirim binatang mistis dari ras teratas ke sana. Segera, ras teratas di Laut Selatan Ekstrim akhirnya muncul di delapan benua kuno dalam skala besar. Kekaisaran Awan Selatan, Ibu Kota Kekaisaran. Situasi di sini tidak lebih baik dari Kekaisaran Montenegro. Setengah dari Ibu Kota Kekaisaran juga hancur. Ada empat guru surgawi tingkat delapan di langit. Mereka semua adalah jenderal dari kerajaan Southern Cloud. Namun, ketika menghadapi empat binatang mistis tingkat delapan di kejauhan, mereka bisa membedakan kekuatan dari aura mereka. Mereka bukan tandingan keempat binatang mistis itu. Mau bagaimana lagi? Jenderal terkuat dari Kekaisaran hanya berada di tingkat menengah delapan. Binatang mistik yang datang ke Ibu Kota Kekaisaran untuk menjalankan misi biasanya berada di puncak tingkat delapan. Namun, keempat binatang mistis ini tidak terburu-buru membunuh atau menghancurkan kota. Mereka juga memasang susunan teleportasi besar di langit. Ketika cahaya 3000 Zhang muncul di langit, sosok-sosok besar keluar dari sana satu demi satu. Gemuruh. Seiring dengan kemunculan sosok tersebut, aura menakutkan langsung menyebar di langit. Ketika aura ini menyelimuti empat guru surgawi tingkat delapan di kejauhan, wajah mereka langsung menjadi pucat. Kuat. Lebih kuat dari empat binatang mistis tadi. Tekanannya seperti gunung berat yang menekan mereka. Mereka melebarkan mata untuk melihat binatang mistis pertama yang muncul. Itu tampak seperti binatang mistis laut dalam. Panjang tubuhnya 2000 Zhang. Tubuhnya yang besar berwarna hitam pekat seperti ikan panjang. Namun siripnya sebesar sayap. Saat muncul di langit, siripnya mengepak seolah sedang berenang di langit. Ini hanyalah binatang mistis pertama. Setelah itu, lebih banyak binatang mistis seperti itu yang berenang keluar dari susunan teleportasi. Mereka jelas berasal dari ras yang sama. Faktanya, ras ini bukanlah ras yang hidup di delapan benua kuno 10 ribu tahun yang lalu. Itu adalah ras yang selalu hidup di laut selatan yang ekstrim. Itu disebut perlombaan sirip pedang. Alasan mengapa suku sirip pedang, yang bukan ras darat, berpartisipasi dalam perang adalah karena kebencian mereka terhadap manusia. Manusia telah mendorong ras darat ke laut, sehingga mereka harus melunasi utangnya kepada manusia. Alasan kedua adalah mereka ingin mengusir ras darat secepatnya agar tidak harus bersaing dengan mereka di wilayah laut paling selatan. Kemunculan ras laut sejati ini tidak diragukan lagi membuat situasi umat manusia semakin sulit. Siluet suku sirip pedang muncul terus-menerus dari formasi teleportasi. Itu hanya berhenti ketika sepuluh dari mereka muncul. Anggota klan Bladevin di langit semuanya berada di atas kelas delapan tahap akhir, dan sebagian besar dari mereka berada di puncak kelas delapan. Aura seperti itu menyebar antara langit dan bumi, menyebabkan empat orang di kejauhan sangat ketakutan hingga hampir tidak bisa bergerak. Namun, jenderal yang memimpin empat orang itu menoleh dan melihat ke belakang. Di udara, dia dapat dengan jelas melihat setengah dari guru surgawi dan rakyat jelata di kota itu berteriak dan mengaum saat mereka melarikan diri. Mereka semua kehabisan kota. Dia belum pernah melihat ibu kota kekaisaran dalam keadaan yang begitu menyedihkan, apalagi manusia dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Melihat orang-orang yang begitu ketakutan hingga saling menginjak-injak, sang jenderal mengertakkan gigi. Apapun yang terjadi, dia harus mengulur waktu untuk orang-orang. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak bisa mundur selangkahpun ke tanahnya sendiri. Mengambil nafas dalam-dalam, sang jenderal tiba-tiba menoleh dan memandangi binatang-binatang besar yang aneh di langit. Dia segera meraung, besiaplah untuk bertempur. Tiga guru surgawi kelas delapan di sampingnya gemetar hebat. Wajah mereka yang awalnya pucat tiba-tiba berubah menjadi merah padam. Mereka mengangkat kepala dan menatap binatang aneh itu dengan mata paling tajam. Mereka adalah manusia. Bagaimana mereka bisa membiarkan ras lain melakukan apa yang mereka mau? Di langit, binatang aneh kelas delapan secara alami mendengar dan memahami kata-kata sang jenderal. Mata binatang aneh itu juga dingin. Menghadapi manusia, apakah itu empat orang di depan mereka atau banyak manusia yang melarikan diri di belakang mereka, mereka tidak ingin membiarkan satupun dari mereka pergi. Dari perang laut hingga sekarang, akibat masuknya ras darat dalam 13.000 tahun terakhir, entah berapa banyak korban jiwa yang terjadi. Siapa yang tahu berapa banyak ras laut yang punah karena hal ini. Kini giliran manusia yang mencicipi rasa yang sama. Segera, 10 sirip bilah di langit membuka mulut mereka. Energi mengerikan muncul di depan mulut melingkar mereka. Dalam sekejap, bola air besar dengan diameter lebih dari 5.000 kaki terbentuk. Di dalam dan di luar bola air, terdapat juga kekuatan petir yang menakutkan. Saat bola air muncul, keempat orang itu merasakan aura yang fatal. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan salah satu dari 10 binatang aneh itu, apalagi ketika ada perbedaan jumlah yang begitu besar. Namun tekat keempat orang itu tidak palsu. Bahkan jika mereka dihadapkan pada situasi yang mustahil, mereka tetap segera melepaskan teknik surgawi mereka. Mereka meledak dengan seluruh kekuatan di tubuh mereka, siap menerima serangan musuh secara langsung. Di belakang mereka ada separuh kota lainnya. Mereka tidak bisa mundur. Ledakan. Saat teknik surgawi keempat orang itu terbentuk, 10 binatang aneh segera menembakkan bola air yang menakutkan. Kemanapun bola air lewat, langsung menyebabkan ruang tersebut meledak. Itu menarik garis kegelapan dan bergegas menuju empat orang dari arah yang berbeda, membuat mereka mustahil untuk menghindar. Melihat ini, keempat orang itu segera mengeluarkan teknik surgawi mereka yang baru terbentuk. Di antara empat orang itu, hanya ada satu guru surgawi atribut bumi. Tiga lainnya semuanya adalah master surgawi tipe serangan. Mereka hanya bisa menggunakan serangan sebagai pertahanan. Empat kekuatan lebih dari 10 ribu kaki melaju ke depan. Ledakan. Keempat teknik surgawi berhasil bertabrakan dengan 10 bola air. Namun, meskipun teknik surgawi berukuran lebih besar, teknik tersebut tetap dihancurkan oleh bola air. Dampak dari empat teknik surgawi pada 10 bola air sangatlah kecil, terutama jika dibagikan kepada setiap bola air. Itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan. 10 bola air tersebut langsung menerobos garis pertahanan dan melesat ke arah empat orang tersebut. Dalam waktu sesingkat itu, keempat orang itu bahkan tidak dapat mengumpulkan cukup energi untuk membentuk teknik surgawi mereka. Mereka bahkan tidak bisa bergerak untuk melarikan diri. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Mata keempat orang itu tertutup seluruhnya oleh bola air. Mereka tidak bisa lagi melawan dan hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh. Namun, pada saat ini, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyapu tubuh keempat orang itu. Itu hampir seketika menembus tubuh mereka dari belakang ke depan, menyebabkan mereka menggigil secara naluriah. Sebelum keempat orang itu sempat bereaksi, cahaya dingin tiba-tiba muncul seribu kaki di depan mereka. Es yang mengerikan menyebar sejauh 3.000 kaki, seolah-olah akan memotong seluruh kota. Ini adalah dinding es yang sangat besar, tebalnya lebih dari 300 kaki. Itu tidak lurus ke atas, tetapi miring ke tengah langit. Saat dinding es ini berhasil diblokir di depan 4 orang, 10 bola air petir langsung meledak di dinding es. Kekuatan dahsyat itu hampir menyapu seluruh dinding es. Ledakan. 10 bola air semuanya meledak sekaligus. Namun karena sudut dinding es, hanya membutuhkan setengah dari kekuatan tumbukan dan ledakan. Sisa kekuatan melesat ke arah langit. Gemuruh. Ledakan yang disebabkan oleh 10 bola air segera menyebabkan ruangan seluas lebih dari 5.000 kaki menjadi sangat kacau. Bahkan binatang mistik tingkat 8 puncak tidak akan mau memasuki kekacauan seperti itu. Sebaliknya, itu membentuk jurang, mencegah binatang mistik mengambil kesempatan untuk bergegas atau menyerang lagi. Di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan, dinding es di udara tidak memiliki dukungan dan hanya bisa dipaksa mundur. Namun, jarak mundurnya tidak lebih dari 300 kaki. Saat ia mundur 500 kaki, sesosok tubuh menyapu langit di atas kepala empat orang itu. Dia bergegas tepat ke belakang dinding es dan membanting telapak tangannya ke dinding es. Dia benar-benar menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan dinding es. Hanya tersisa dua garis merah samar di langit di atas kepala mereka. Di bawah perlawanan habis-habisan orang ini, dinding es hanya mundur 10 kaki sebelum berhenti sepenuhnya. Dampak dan ledakan di sisi lain dinding es juga telah hilang sama sekali. Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokirnya. Keempat orang itu menyaksikan adegan ini dengan tercengang. Meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Dinding es yang sangat besar ini benar-benar tahan terhadap serangan simultan dari 10 binatang mistik tingkat 8 yang kuat. Apalagi hampir tidak ada retakan di permukaan es. Sangat sulit menemukan celah apapun. Setelah memblokirnya, mereka melihat manusia itu menarik kembali kekuatannya. Namun, dinding es yang sangat besar masih berdiri di antara langit dan bumi, memisahkan manusia dari binatang mistik. Lalu, manusia itu menoleh. Begitu muda. Keempat jenderal itu tercengang saat melihat orang ini. Ketika mereka melihat mata pemuda itu, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Tubuh mereka gemetar lagi, dan bahkan merinding pun muncul di tubuh mereka. Matanya merah. Pemimpin aliansi es dan api, Luan. 2446. Benar, Luan telah mengaktifkan alam dewa iblis. Dalam keadaan normal, kekuatan sejati Luan hampir mencapai puncak tingkat ke-8. Begitu dia memasuki alam dewa iblis, kekuatannya akan mencapai puncak tingkat ke-8. Bahkan sebagian besar puncak guru surgawi tingkat ke-8 tidak akan mampu bersaing dengannya. Selain itu, dukungan kuat dari tulang naga kekaisaran Luan memungkinkan dia untuk memblokir serangan 10 binatang aneh. Dia menoleh dan melihat keempat guru surgawi tingkat ke-8 yang berjarak 400 kaki di belakangnya. Setelah melihat sekilas dan melihat bahwa mereka berempat tidak terluka, dia berkata, berusahalah sebaik mungkin untuk melindungi kota dan mengulur waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah mendengar Luan berbicara kepada mereka, mereka berempat gemetar hebat dan segera sadar kembali. Jenderal Agung yang memimpin buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Ya. Setelah memberikan instruksinya, Luan segera membuka jalan di Deep Eyes di depannya. Dia bergerak cepat melewatinya dan sampai ke sisi lain dinding es. Melihat pemandangan ini, empat guru surgawi tingkat ke-8 tercengang. Mungkinkah, aliansi Master Lu tidak ingin bertahan, tetapi ingin menyerang dan melawan binatang aneh ini? Kita harus tahu bahwa selain empat binatang aneh di awal, ada total empat belas binatang aneh tingkat ke-8 di sisi lain. Luan langsung datang ke sisi lain dan memperlihatkan dirinya pada binatang aneh tingkat ke-14-8. Jarak antara kedua sisi hampir 10 ribu kaki. Dibandingkan dengan empat belas binatang aneh yang berukuran lebih dari 15 ribu kaki, sosok Luan tidak diragukan lagi sangat kecil. Bahkan sulit untuk melihatnya dengan jelas. Mata merah Luan telah menghilang. Dia tidak tahu berapa lama pertarungan kedua ini akan berlangsung. Jika dia tidak mempertimbangkan pertahanan, tidak akan sulit baginya untuk membunuh binatang aneh ini. Dia harus menghemat energi sebanyak mungkin untuk menghadapi pertempuran lainnya. Luan lebih percaya diri, jadi ketika binatang aneh ini masih mengamati, dia sudah mengambil inisiatif untuk menyerang. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya merah menembus langit dan bumi. Api yang mengerikan meletus dan membentuk 10 tubuh besar. Mengaum. Raungan naga bergema di langit dan bumi. Api suci Megalosaurus yang panjangnya 10 ribu kaki muncul di langit. Meskipun ukuran Megalosaurus ini berbeda dibandingkan dengan 14 binatang aneh di kejauhan, aura mereka langsung menghancurkan mereka. Dengan tulang naga emas di tubuhnya, bahkan api suci surga ke-9 yang mengamuk tidak dapat menyembunyikan aura naga tertinggi. Bahkan naga biasa pun akan tertekan oleh aura yang begitu kuat, apalagi suku Bladevin. Seni Api Naga Benar sekali, Luan memilih untuk menggunakan seni api naga lagi daripada dua seni abadi takdir sejati yang baru. Alasannya sederhana, Luan telah membuat perbandingan sebelumnya. Dalam hal serangan, seni api naga lebih kuat, dan itu sangat jelas terlihat. Meskipun aura naga tidak sekuat teknik naga sejati, api suci 9 surga sangat menakutkan. Siapapun yang melakukan kontak dengannya akan mati. Luan segera menyerang dengan telapak tangannya. Sepuluh api suci Megalosaurus segera meraum dan menyerbu ke arah empat belas binatang aneh di depan mereka. Auranya tak tergoyahkan, dan dia tidak berniat mundur. Sepuluh suku Bladevin di langit segera merasakan bahaya saat mereka melihat ini. Mereka tidak mau melawan kekerasan dengan kekerasan, sehingga mereka segera buka mulut lagi. Segera, energi petir dan air yang menakutkan muncul kembali. Namun kali ini tidak membentuk bola air sebesar sebelumnya. Sebaliknya, itu membentuk gelombang besar yang menderu menuju sepuluh Megalosaurus. Tidak ada keraguan bahwa gelombang menderu besar yang dibentuk oleh sepuluh binatang aneh bahkan lebih besar, dan memiliki banyak kekuatan di belakangnya. Ide sepuluh suku Bladevin sederhana saja. Air melawan api. Selain kekuatan sapuan dan energi petir di dalam gelombang besar tersebut, pasti mampu memadamkan sepuluh flaming Megalosaurus. Ia juga akan mampu menelan manusia ini dan bahkan kota di belakangnya. Namun, mereka sepenuhnya salah. Mereka sepenuhnya salah. Ledakan. Setelah sepuluh api suci Megalosaurus menyerbu ke dalam gelombang besar, aliran air yang mengerikan mengobarkan api di permukaan Megalosaurus. Namun, perlu dicatat bahwa gelombang besar yang dibentuk oleh sepuluh binatang aneh hanya bergabung menjadi satu. Ia tidak dapat membentuk superposisi kekuasaan. Setiap Megalosaurus hanya menghadapi kekuatan satu suku Bladevin. Itu tidak cukup untuk menghancurkan tulang naga emas dan api di dalam tulang naga. Tidak hanya itu, naga merupakan satu-satunya ras yang mampu bertahan hidup dengan sempurna di langit, di darat, dan di laut dalam. Air laut tidak terlalu melawan naga, dan hal yang sama juga terjadi pada gangguan internal. Para naga menyerbu ke depan dalam gelombang besar, dan dalam sekejap mata, mereka telah menempuh setengah jarak. Sedangkan untuk air yang melawan api. Selain air surgawi dari Klan Fu, semua jenis air lainnya hanyalah lelucon di depan api suci sembilan surga. Ledakan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Seolah-olah dalam sekejap mata, 10 api suci Megalosaurus telah keluar dari gelombang besar, dan menyerang 10 suku Bladevin dengan kekuatan besar. Bagi suku Bladevin, petir dan air bukanlah kekuatan terkuat mereka. Sebaliknya, itu adalah sirip panjang mereka. Sirip panjang mereka panjangnya ribuan kaki, sangat keras dan tajam. Hanya dengan sirip panjang ini, mereka dapat menembus pertahanan binatang mistis manapun dengan level yang sama. Bahkan binatang mistis dengan pertahanan yang kuat pun tidak akan berani terkena sirip panjangnya, apalagi teknik surgawi manusia. Karena mereka telah mengambil inisiatif untuk menyatakan perang terhadap manusia, 10 suku Bladevin tentu saja tidak ingin mundur. Mereka segera mengangkat sirip panjangnya. Siripnya yang panjang dapat bergerak dan berputar ke segala sudut tanpa batasan apapun. Mereka segera mengarahkan ujung ekor sirip panjang mereka ke depan, dan seolah-olah mereka sedang memegang pedang sepanjang seribu kaki, mereka menebas api suci Megalosaurus. Ledakan. Megalosaurus tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, mereka mengangkat cakar naganya dan menggunakannya untuk memblokir serangan. Namun, yang lebih mengejutkan binatang mistis itu adalah tebasan mereka tidak berhasil membunuh Megalosaurus. Belum lagi membunuh mereka, mereka bahkan tidak berhasil menembus tulang emas cakar naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Hasilnya benar-benar di luar dugaan 10 suku Bladevin. Mereka sama sekali tidak mengharapkan hasil ini. Karenanya, saat adegan ini terjadi, mereka langsung terpana. Kurangnya reaksi sesaat inilah yang menyebabkan mereka kehilangan semua peluang untuk bertahan hidup. 10 api suci Megalosaurus tidak berhenti menyerang ke depan. Cakar naga mereka mencengkram suku Bladevin, dan mereka mengambil kesempatan untuk mendekati suku Bladevin. Harus diketahui bahwa sebagian besar laut dalam sangat dingin. Oleh karena itu, semua makhluk mistis di laut dalam memiliki satu kesamaan, yaitu mereka tahan terhadap dingin dan bukan panas. Ketika api suci Megalosaurus mendekati tubuh mereka, mereka akhirnya merasakan suhu api yang mengerikan di tubuh Megalosaurus. Mereka segera tersadar dan ingin menarik diri, tapi sudah terlambat. Ledakan. Meski Megalosaurus tidak sebesar suku Bladevin, namun tubuhnya yang panjangnya ribuan kaki masih mampu membungkus suku Bladevin. Setiap api suci Megalosaurus melakukan hal yang sama. Setelah membungkus suku Bladevin, tiga cakar naga lainnya menusuk tubuh suku Bladevin, menahannya dengan kuat di tempatnya. Suku Bladevin bahkan tidak bisa dilepaskan. Nyeri. Rasa sakit yang luar biasa dan fatal. Ah. Rasa sakit yang tak tertahankan menyebabkan sepuluh suku Bladevin berteriak histeris. Ceritan mereka sangat tajam, menyebabkan semua orang yang mendengarnya bergidik. Seolah-olah mereka sendiri yang bisa merasakan sakitnya. Api suci surga ke-9 langsung menyulut sebagian besar tubuh suku Bladevin. Tubuh sepanjang dua ribu kaki itu segera tersulut api yang berkobar. Api menyebar dengan cepat dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Namun, pada saat ini, teriakan sepuluh suku Bladevin tiba-tiba berakhir. Mereka benar-benar menghilang. Alasannya sederhana. Setiap api suci Megalosaurus membuka rahang naganya dan menggigit kepala atau tenggorokan suku Bladevin. Kekuatan gigitan yang mengerikan, ditambah dengan gigi naga emas, menembus tubuh suku Bladevin dan langsung menuangkan api suci surga ke-9 ke kepala mereka. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sepuluh tubuh raksasa suku Bladevin yang panjangnya dua ribu kaki semuanya berubah menjadi kobaran api. Seolah-olah mereka akan menelan seluruh dunia. Ketika mereka mendengar teriakan itu, empat guru surgawi tingkat delapan di balik dinding es tidak dapat lagi menahannya. Mereka segera terbang melewati lorong yang baru saja dilewati Luan. Ketika jeritan berhenti tiba-tiba, mereka melewati lorong dan melihat sepuluh api yang berkobar. Tanpa ragu, masing-masing api itu adalah suku Bladevin. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuh suku Bladevin hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, apakah itu empat guru surgawi atau empat binatang mistik yang pertama kali muncul di kejauhan, mereka semua tercengang. Sepuluh binatang mistik yang kuat dari ras tingkat atas. Hilang begitu saja dalam waktu dua tarikan napas. Keempat binatang mistik yang berada 200 ribu kaki jauhnya segera berbalik dan berlari, melarikan diri untuk hidup mereka secepat yang mereka bisa. Luan tidak mengejar mereka. Dari segi kecepatan, dia tidak memiliki banyak keunggulan. Jika dia mengejar mereka, itu akan membuang banyak waktu. Aku serahkan sisanya padamu. Jika terjadi sesuatu, segera lapor ke aliansi. Luan berbalik dan berkata kepada empat guru surgawi di belakangnya. Kemudian, dia segera pergi, meninggalkan keempat guru surgawi berdiri di udara. Melihat api yang berkobar di jurang maut di depan mereka. Keempat guru surgawi tidak bisa mendapatkan kembali kesadaran mereka untuk waktu yang lama. 2.447 Hal yang sama terjadi di ibu kota kekaisaran dan kota-kota besar di empat kerajaan besar. Meskipun guru surgawi tingkat 9 dapat mengurus ibu kota kekaisaran, ada terlalu banyak kota besar di empat kerajaan besar. Binatang mistik teratas dari Laut Selatan Ekstrim langsung muncul di empat kerajaan besar dan membunuh semua manusia di dalam dan di luar. Karena binatang mistik teratas bahkan bisa menyerang pusat kota empat kerajaan besar, bagaimana dengan tujuh zona aman besar? Benar sekali, hal yang sama terjadi di tujuh zona aman besar. Array teleportasi yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan dan binatang mistik yang tak terhitung jumlahnya muncul, membantai orang-orang di kota. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang bersembunyi di tujuh zona aman besar bukanlah kaum elit. Hampir tidak ada seorang pun yang lebih kuat dari guru surgawi tingkat 6. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada cara untuk melawan binatang mistik level 8. Meskipun ada orang yang menjaga kota, biasanya hanya ada dua tetua dan banyak murid. Kekuatan seperti itu tidak sebanding dengan binatang mistik yang tiba-tiba muncul. Para tetua memberi waktu bagi para murid untuk mengungsi dan pada saat yang sama, membiarkan para murid memberitahu markas besar aliansi sesegera mungkin. Di aliansi sekte, orang-orang yang melaporkan informasi dapat digambarkan sebagai orang yang ramai. Semua orang sangat cemas, berpikir bahwa informasi mereka lebih mendesak dan penting, namun kenyataannya, mereka semua sama. Di lantai atas, semua ekspresi Master Sekte dan Master Sekte sangat serius saat mereka terus-menerus mengeluarkan perintah. Faktanya, mereka bukannya tidak mengira bahwa binatang mistik akan langsung menyerang dari dalam. Bagaimanapun juga, pertahanan perbatasan jauh dari kata kedap udara, belum lagi Luan telah menangkap binatang mistik yang bisa meniru aura manusia. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Orang biasa tidak tahu. Mereka tidak bisa membiarkan Luan pergi ke setiap kota untuk menemukan binatang mistik, bukan? Kota-kota besar dari empat kerajaan besar diserang dan dihancurkan, dan kota-kota di tujuh zona aman besar juga sama. Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, dan perkembangan situasi tidak dapat diubah. Binatang mistik tingkat delapan dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota dan penduduknya. Bahkan jika mereka mengirim orang sekarang, mereka tidak akan bisa menyelamatkan apapun. Kumpulkan kekuatan kita, Moche segera berkata dengan keras, saya menyarankan agar semua orang mengumpulkan kekuatan mereka. Jika kita berpencar, kita tidak mendapat keuntungan sama sekali. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan kita dapat memperoleh keuntungan dan menerobos. Begitu dia mengatakan itu, semua master sekte dan master sekte mengerutkan kening. Tanpa diragukan lagi, kata-kata Moche benar. Itu adalah pilihan terbaik untuk sekte. Namun, begitu mereka melakukannya, itu berarti menyerah pada konfrontasi frontal dan mundur serta bersembunyi terlebih dahulu. Master sekte dan pemimpin sekte ini mengerutkan kening, tetapi setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, mereka mengangguk setuju. Lagipula, tekanan dari binatang aneh itu terlalu besar. Melihat orang-orang padat yang berdiri di luar ruangan, masing-masing mewakili berita buruk. Jika ini terus berlanjut, sekte tersebut mungkin akan terseret dan runtuh. Setelah perintah diberikan, master surgawi tingkat 8 dari persatuan S dan api berkumpul dengan sekutu mereka dan membentuk kekuatan baru untuk melawan binatang aneh itu. Faktanya membuktikan bahwa itu efektif. Setidaknya, tidak ada lebih dari 100 binatang mistik tingkat 8 pada saat yang bersamaan. 100 master surga mempunyai keuntungan kemanapun mereka pergi. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka dapat dengan cepat membunuh binatang mistik di setiap medan perang. Dengan kekuatan dan ketangguhan binatang mistik, ditambah tubuh mereka yang besar, bahkan jika mereka dikalahkan, mereka akan berlarut-larut dalam waktu yang lama, yang akan menyebabkan luka serius atau bahkan kematian pada beberapa orang. Master langit tingkat 9 dari 31 sekte secara alami bertindak sendiri, yang memastikan bahwa mereka memiliki keuntungan di lebih dari 100 medan perang. Namun, masalahnya adalah delapan benua kuno itu terlalu besar. Lebih dari 100 medan perang bukanlah apa-apa. Tanah tak berujung dipenuhi dengan binatang mistik. Binatang mistik tingkat 8 menyerang kota-kota utama sementara binatang mistik tingkat 7 menyerang kota-kota biasa. Kota-kota biasa dijaga oleh para murid sekte. Mereka bukan tandingan binatang mistik yang menutupi langit. Binatang mistik mendatangkan malapetaka di seluruh delapan benua kuno, terutama di empat kerajaan besar dan tujuh zona aman. Saat ini, di kota es dan api. Beauty yang memberi perintah kepada semua anggota persatuan es dan api. Faktanya, tidak banyak perintah yang perlu dia lakukan, terutama setelah semua tetua persatuan es dan api berkumpul. Dia tidak perlu memberi perintah satu per satu. Namun, agen intelijen masih mengirimkan informasi dari mana-mana. Beauty yang perlu menghafal dan menganalisis setiap informasi secepat mungkin. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang ke kantor dari luar. Si cantik yang mengangkat kepalanya untuk melihat. Bukan orang lain selain putri dari suku singa api, Hong Yi. Klan Lu selalu sangat menghormati mantel merah. Meskipun mereka memanggilnya saudara perempuan, bagaimanapun juga Hong Yi adalah teman Lu Ting. Oleh karena itu, setiap wanita memperlakukannya seperti seorang senior. Saudari Hong Yi, si cantik yang membuka mulutnya, suaranya dingin. Mengapa kamu di sini? Wajah Hong Yi tidak terlihat bagus. Dia sudah tahu kapan perang dimulai hari ini. Meskipun tidak ada yang memberitahunya, seluruh kota es dan api tiba-tiba menjadi sibuk. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dia sudah lama tidak kembali ke suku singa api. Dia belum kembali sejak terakhir kali dia bertengkar dengan mereka. Namun, dia telah mendengar banyak berita kali ini. Misalnya, suku singa api telah menjadi komandan dan memimpin semua klan teratas untuk menyerang delapan benua kuno. Hal ini membuatnya merasa malu di depan Lu An. Pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun untuk membantu Lu An. Sebaliknya, dia membuat Lu An merasa lebih tertekan. Hong Yi merasa kasihan pada Lu Ting karena dia tidak merawat anaknya dengan baik. Karena itu, dia datang ke sini untuk melihat apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Hong Yi menceritakan tujuannya, tapi si cantik yang menggelengkan kepalanya. Karena Hong Yi adalah binatang ajaib, tidak pantas baginya untuk mengambil tindakan. Jika tidak, hal itu akan membawa bencana yang lebih besar bagi persatuan es dan api. Meskipun persatuan es dan api belum memberitahu sekte tersebut bahwa suku singa api telah menjadi komandan aliansi binatang ajaib, hal itu tidak dapat disembunyikan untuk waktu yang lama. Begitu sekte tersebut mengetahui bahwa persatuan es dan api memiliki putri dari suku singa api, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan bisa mencucinya hingga bersih. Mendengar penolakan si cantik yang, Hong Yi tahu bahwa identitasnya merepotkan. Dia bertanya, apakah ada berita tentang tindakan suku singa api? Belum, kata si cantik yang. Ada berita tentang klan teratas lainnya, tapi belum ada yang bertemu dengan suku singa api. Faktanya, Beauty yang juga sangat prihatin dengan masalah ini. Sebagai komandan pasukan binatang ajaib, mustahil bagi suku singa api untuk tidak bergerak. Jika mereka tidak melakukan apapun, bagaimana mungkin binatang ajaib teratas lainnya bisa mengenali posisi suku singa api? Kemungkinan besar suku singa api sedang merencanakan sesuatu. Namun, dia tidak tahu bahwa musuh yang tidak dikenal seringkali merupakan musuh yang paling menakutkan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Southern Cloud Empire, di langit di atas kota besar. Meski disebut kota besar, seluruh kota telah berubah menjadi kawah besar di dataran. Kawah itu penuh dengan reruntuhan. Tidak ada tanda-tanda kota itu sama sekali. Di langit, sesosok tubuh terengah-engah. Dia mengerutkan kening saat dia melihat segala sesuatu di bawah. Itu adalah Luan. Ketika dia tiba, kotanya sudah menjadi seperti ini. Namun, perbedaannya adalah ada banyak binatang ajaib yang mengaum di langit dan kawah. Seolah-olah mereka sedang pamer. Sama seperti sebelumnya, dia langsung mengambil tindakan dan membunuh semua wonder beast tersebut. Tidak ada satupun yang tersisa. Di bawah kekuatan es dan api yang ekstrim, binatang ajaib ini tidak dapat bersaing dengan Luan sama sekali. Setelah berhadapan dengan binatang ajaib di kota ini, Luan segera membuka susunan teleportasi dan pergi. Dia kembali ke tempat berkumpul di garis depan. Tempat ini bertanggung jawab atas garis depan Kerajaan Sauteran Cloud. Menurut informasi, mereka akan terus menetapkan target untuk diserang. Identitas dan kekuatan Luan berbeda dari guru surgawi tingkat 8 biasa. Oleh karena itu, setelah melihat kedatangan Luan, orang-orang di sini memperlakukannya sebagai sebuah tim. Ketua Alian Silu Guru surgawi tingkat 8 ini segera berkata, binatang ajaib tingkat 8 yang kuat telah muncul di dua kota di sebelah Tenggara Kerajaan Awan Selatan. Mereka jauh lebih kuat daripada binatang ajaib tingkat 8 biasa. Orang-orang di garis depan tidak dapat bertahan. Saya ingin tahu apakah ketua alian silu bisa pergi dan mendukung mereka. Jauh lebih kuat dari wonder beast biasa. Luan tidak berpikir terlalu banyak dan segera berkata, Buka susunan teleportasi untukku. Oke. Guru surgawi tingkat 8 ini segera membuka susunan teleportasi untuk Luan dan mengirimnya ke tujuan. 2448 Southern Cloud Empire, di kota besar di Tenggara. Mengaum. Gemuruh. Raungan dan suara lari terdengar di kota. Kemanapun mereka lewat, tanah rata dengan tanah. Bahkan ada jejak kaki yang besar dan lubang yang dalam. Setelah melewati banyak kota, binatang aneh yang menyerang itu sedikit lelah karena pembantaian tersebut. Faktanya, mereka bahkan tidak perlu menggunakan banyak kekuatan di tubuh mereka. Mereka hanya perlu melepaskan auranya, dan itu cukup untuk menghancurkan kota dan manusia. Binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya melesat di tanah kota. Di antara mereka, binatang aneh di depan memiliki panjang 2 ribu kaki. Ada juga binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di belakang yang panjangnya 3 ribu kaki. Mereka begitu padat sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Binatang-binatang besar yang aneh di tanah dan binatang-binatang besar yang aneh di langit hampir mendominasi langit dan bumi. Tidak banyak ruang tersisa di tengah. Ini benar-benar sebuah momentum luar biasa yang terus maju dengan berani. Gemuruh. Suara langkah kaki berlari tidak berkurang karena melewati kota. Setelah melewati kota, ada dataran tak berujung. Binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya berlarian dengan liar di dataran. Adegan ini sangat mengejutkan. Namun, tidak lama setelah binatang aneh ini berlari dengan liar, tiba-tiba kekuatan mengerikan meledak dari depan. Itu sangat cepat dan langsung menuju ke binatang aneh di depan. Binatang aneh di depan segera berhenti dan melepaskan kekuatan mereka untuk menahan serangan ini. Banyak binatang aneh menyerang pada saat yang sama dan langsung melancarkan serangan ini. Ledakan. Ledakan terjadi di bagian depan tentara. Itu langsung menutupi area yang luas di dataran dan meledakkan lubang sedalam 2000 kaki di dataran di depan binatang aneh ini. Satu serangan secara alami tidak dapat menahan kekuatan gabungan dari begitu banyak binatang aneh. Namun, tidak ada keraguan bahwa serangan ini berhasil menghentikan pasukan monster aneh ini. Semuanya berhenti. Semua binatang aneh segera memfokuskan mata mereka dan melihat ke depan. Tidak ada halangan di langit di depan mereka. Mereka bisa melihat ujung langit dalam sekejap. Di tengah langit yang luas ini, ada sesosok tubuh kesepian berdiri di langit. Ketika binatang aneh di depan pasukan ini melihat sosok ini, matanya langsung berubah dingin dan mengeluarkan raungan pelan. Lu, sebuah. Di langit, tubuh Lu'an bergetar. Dia melihat binatang aneh di depan pasukan binatang aneh dan mengerutkan kening. Benar, dia bertemu dengan suku singa menyala. Sebelum datang ke sini, Lu'an benar-benar tidak menyangka bahwa yang disebut, binatang aneh yang kuat, itu sebenarnya adalah suku singa api. Sebelum memutuskan hubungan dengan suku singa api, dia telah mengunjungi suku singa api lebih dari sekali. Banyak tetua dan anggota klan dari suku singa api telah melihatnya. Meskipun dia tidak mengenal pihak lain, tidak mengherankan jika pihak lain bisa mengenalinya. Namun, bentuk sapaan ini tidak sesederhana itu. Lagi pula, sejak para naga mengetahui tentang kaisar tulang naga, nama Lu'an langsung menjadi nama paling terkenal di seluruh laut paling selatan. Itu juga nama yang paling banyak disebutkan. Menjadi terkenal di wilayah laut paling selatan berarti namanya akan cepat menyebar ke seluruh lautan. Sekarang, selama binatang mistik berada di tingkat 6 atau lebih tinggi, pada dasarnya mereka akan mengetahui nama Lu'an. Mereka juga tahu bahwa selama mereka bisa menangkap Lu'an, terlepas dari apakah dia hidup atau mati, selama mereka bisa menyerahkannya kepada para naga, mereka akan memperoleh kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan yang tak ada habisnya. Ini adalah seseorang yang dikenali oleh suku Flaming Lion. Tidak salah lagi. Segera, mata semua binatang ajaib kelas 8 dipasukan menjadi sangat cerah dan ganas, sepenuhnya memandang Lu'an sebagai mangsa. Di sisi lain, Lu'an memandang tentara di depannya dengan ekspresi sedikit bermartabat. Ada total 40 binatang ajaib kelas 8. Di antara mereka, ada 10 dari Flaming Lion 3B dan 8 Wonder Beast di udara. Kekuatan ini memang sangat kuat. Aura yang menyebar saja membuat Lu'an merasakan tekanan yang sangat berat. Namun, Lu'an tidak takut, dia juga tidak berpikir untuk mundur. Dia hanya melihat ke 10 pemimpin suku Flaming Lion. Bagaimanapun, mereka pernah bekerja sama sebelumnya dan memiliki persahabatan. Dan, terlebih lagi, semua anggota suku Singa Api mengetahui bahwa sang putri ada di tangan Lu'an. Lu'an juga tahu bahwa suku Singa Api sangat ramah terhadap ibunya, jadi tidak ada yang terburu-buru untuk mengambil tindakan. Lu'an menarik napas ringan dan berkata kepada suku Singa Menyala, bagaimana kalau anggota suku Singa Menyala kembali ke laut? Pemimpin suku Flaming Lion segera mengerutkan kening. Tubuh besarnya yang tingginya lebih dari 20 ribu kaki maju selangkah. Dia memelototi Lu'an dan meraung, mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk membuka jalan bagi kami? Mereka tidak bisa mencapai kesepakatan. Lu'an secara bertahap mengepalkan tinjunya, menggunakan tindakannya untuk memberitahu jawabannya pada suku Singa Menyala. Pemimpin suku Flaming Lion melihat ini dan matanya menjadi lebih ganas. Perasaan mereka terhadap Lu'an sangat berbeda. Lu'an memperlakukan suku Singa Api dengan kebaikan dan kasih sayang, sedangkan suku Singa Menyala memperlakukan Lu'an dengan permusuhan dan kebencian. Khususnya, Sang Putri berada di tangan Lu'an sebagai sandera, yang membuat mereka semakin marah. Mengaung. Pemimpin suku Flaming Lion meraung. Segera, pasukan Wonder Beast yang diam mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Mereka tidak terburu-buru menyerang. Entah itu Flaming Lion 3B atau Wonder Beast lainnya, mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang dari jauh. Suara mendesing. Putaran serangan serentak. Kekuatan dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, langsung menuju Lu'an yang berada di udara di depan Lu'an. Serangan 40 Wonder Beast benar-benar tanpa titik buta. Tidak ada kemungkinan untuk mengelak. Ledakan. Sebuah ledakan terjadi di udara di depan. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan ruang seluas lebih dari 100 ribu kaki. Masih banyak kekuatan yang terus bergerak maju, menghancurkan dataran di kejauhan. Namun, ketika ledakannya meredah, ruangan dengan cepat kembali normal. Semua orang memandang ke langit di depan mereka dengan kaget. Di langit, sebuah benda es dengan diameter 100 kaki melayang di udara. Dan di tengah badan es, Lu'an masih berdiri di sana dengan tenang. Kekuatan serangan barusan hanya menghancurkan permukaan badan es. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tapi tidak melukai Lu'an sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua binatang ajaib sangat terkejut. Bagaimana pertahanan es ini bisa begitu kuat? Meskipun serangan dari 40 binatang ajaib peringkat 8 sebagian besar akan membatalkan satu sama lain selama proses tersebut, mereka masih memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Suku singa api tahu bahwa Lu'an memiliki kekuatan tertinggi dari klan Hachiko, tapi mereka benar-benar tidak menyangka akan mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Membiarkan pihak lain menyerang lebih dulu, ini adalah belas kasihan terakhir Lu'an. Di deep ice, matanya menjadi dingin. Segera, langit dan bumi berguncang. Binatang ajaib di udara segera merasakan panas terik di punggung mereka. Semua binatang ajaib segera melihat ke langit. Lautan api merah muncul di langit di atas kepala Lu'an. Dan di lautan api ini, bola api besar yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter lebih dari 300 kaki tiba-tiba muncul. Api Meteor Ledakan Dalam sekejap, semua bola api di udara meledak. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi merah seluruhnya. Api Meteor menghantam pasukan Wonder Beast yang berjarak 80 ribu kaki. Kekuasaan terdistribusi secara menyeluruh dan tidak terkonsentrasi pada satu tempat. Kekuatannya didistribusikan begitu saja. Meskipun binatang ajaib ini merasakan panas yang menyengat, mereka hanya tahu bahwa es Lu'an sangat kuat. Jadi sekarang, mereka tidak berpikir bahwa api Lu'an sangat kuat. Menghadapi serangan aktif musuh, mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan secara pasif. Jika tidak, mereka akan meremehkan diri mereka sendiri. Mau bagaimana lagi? 40 binatang ajaib melawan satu manusia. Siapapun akan mengambil inisiatif menyerang. Tendangan voli pertama barusan sudah membuat Lu'an mendapat banyak perhatian. Menurut pengalaman pertempuran normal, kekuatan setiap serangan api tidak kuat. Mereka hanya membentuk lapisan pertahanan di permukaan tubuhnya. Terlepas dari apakah itu Wonder Beast di udara atau di darat, itu tetap sama. Mereka langsung menagihnya. Tapi, hasilnya jelas. Gemuruh. Bola api yang tersebar memang tidak kuat, namun yang jadi masalah adalah apinya meledak setelah mengenai lapisan pertahanan, menyebabkan area tersebut langsung meluas. Suhu ekstrim yang sebenarnya langsung menyulut lapisan pertahanan tipis, menelan dan membakarnya, dan semua ini terjadi dalam sekejap. Segera, apinya bersentuhan dengan tubuh binatang ajaib. Api yang mengerikan langsung membakar tubuh binatang ajaib ini, menyebabkan mereka segera mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Mengaum. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan mereka segera kehilangan kemampuan berpikir dan bertarung. Api yang mematikan dengan cepat menelan tubuh mereka. Mereka ingin melindungi diri mereka sendiri, jadi mereka terus melepaskan kekuatannya. Beberapa bahkan secara naluriah berguling-guling di tanah untuk memadamkan api di tubuh mereka. Tapi bagaimana api suci surga ke-9 bisa dengan mudah padam? Selain Fuyu, Luan belum pernah melihat orang yang benar-benar memadamkan api suci surga ke-9. 2449 Benar, Luan berniat membunuh. Bahkan pada Flaming Lion Rache, Luan tidak menunjukkan belas kasihan. Api suci surga ke-9 bersentuhan dengan ras singa api. Kita harus tahu kalau Flaming Lion Rache terlahir dengan api di sekujur tubuhnya. Saat mereka menggunakan kekuatannya, apinya akan semakin tinggi. Nyala api adalah, roda nasib, unik dari Flaming Lion Rache. Namun, api tingkat atas yang kuat ini langsung tersulut oleh api suci surga ke-9. Nyala api menelan api. Ketika bersentuhan dengan Flaming Lion Rache, itu seperti api yang berkobar yang membakar pohon mati. Kecepatan penyebarannya jauh melampaui imajinasi Flaming Lion's ini. Ledakan Seperti ledakan, total enam Flaming Lion's dilalap api. Mereka mengeluarkan auman dan auman yang menggemparkan. Nyala api membakar punggung dan leher mereka. Di bawah kobaran api, mereka dengan cepat kehilangan suara. Tubuh penyerang mereka jatuh ke tanah. Gemuruh. Lebih dari dua ribu kaki mayat jatuh ke tanah. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada runtuhnya gunung. Binatang aneh di udara di depan juga sama. Setelah terkena dan ditelan oleh api suci surga ke-9, tubuh mereka terbakar dalam kobaran api. Nyala api dengan cepat menyebar ke sayap mereka. Semakin mereka ingin mengepakkan sayap untuk membubarkan api, semakin cepat api menyebar. Dengan lebar sayap hampir tiga ribu kaki, mereka mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala. Pemandangan mengerikan itu menutupi langit dan menutupi bumi. Seluruh dunia diselimuti api yang berkobar. Seolah-olah dunia ditelan oleh api suci berwarna merah. Seluruh dunia menjadi sangkar yang menyala-nyala. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Dalam sekejap, lebih dari sepertiga binatang aneh peringkat delapan ditelan oleh api suci surga ke-9. Hanya ada satu hasil, mereka menghilang. Pemandangan seperti itu membuat semua monster aneh peringkat delapan di belakang segera berhenti. Setiap binatang aneh peringkat delapan membelalakan mata mereka. Mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Di saat yang sama, ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Semua emosi mereka tertelan. Mereka dengan panik mundur. Namun, pertarungan sudah dimulai. Luan tidak akan membiarkan satupun binatang aneh itu pergi. Bang! Bola es yang melayang di udara langsung meledak menjadi dua bagian dari tengahnya. Sosok Luan melesat dengan eksplosif, menyerang lurus ke depan. Langit dan bumi di sekitarnya telah ditelan oleh api suci surga ke-9. Bahkan langit pun menjadi lautan api. Binatang aneh di udara masih meronta dan terjatuh. Luan langsung bergegas ke lautan api. Api suci surga ke-9 bukanlah ancaman baginya. Suara mendesing. Luan maju melewati lautan api. Lautan api tidak mampu menghalangi persepsinya sama sekali. Sebaliknya, hal itu memungkinkan persepsinya meluas. Dia langsung bergegas ke ujung lautan api, yang berada di depan binatang mistik terbang terakhir. Flying Mystic Beast yang berteriak dan meronta jelas masih hidup. Namun, di bawah rasa sakit yang luar biasa, ia tidak dapat merasakan kedatangan Luan, meskipun Luan telah muncul di depannya. Kemudian, Luan meninju. Bang! Suara teredam terdengar di tengah kekacauan di langit. Tubuh binatang mistik terbang yang besar tiba-tiba terbang mundur, dan benar-benar bergegas menuju binatang mistik yang mencoba menarik diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Binatang aneh yang mundur segera ketakutan, dan mereka mundur dengan lebih panik. Namun, masalahnya adalah terlalu ramai. Bahkan jika mereka dapat dengan mudah menyingkirkan binatang mistik kelas 7 di belakang mereka, mereka dipisahkan menjadi dua lapisan. Di bawah tabrakan, sulit untuk berakselerasi dan melarikan diri. Tubuh mengerikan dengan lebar sayap 3000 kaki itu menghantam ke arah mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berpikir sebelum melancarkan serangan terhadap binatang aneh yang bermandikan api ini. Ledakan! Lebih dari 10 serangan semuanya secara akurat mengenai tubuh binatang aneh ini. Binatang aneh ini langsung terluka parah, dan yang semula tidak mati, langsung mati di tempat. Namun, Luan tidak berada di belakang burung terbang ini. Setelah mengirim burung terbang itu terbang dengan pukulan, Luan langsung mengubah arah dan terbang menuju langit. Bersembunyi di lautan api, dia dengan cepat bergegas menuju binatang aneh ini. Api suci surga ke-9 bisa membakar segalanya, termasuk persepsi. Berada di dalam api, binatang aneh ini tidak bisa merasakannya sama sekali. Ketika perhatian binatang aneh ini sepenuhnya tertuju pada binatang aneh itu, dan mereka berpikir bahwa mereka telah menyelesaikan krisis, Luan telah bergegas ke langit di atas binatang aneh ini. Dia tiba-tiba bergegas keluar dari dalam lautan api, dan pada saat yang sama, menyerang dengan kedua telapak tangannya. Seni api naga. Api suci Megalosaurus muncul sekali lagi. Megalosaurus ini tidak menyerang secara langsung dari bawah, tetapi terbang ke samping dan di belakang binatang mistik kelas 8 ini, bekerja sama dengan lautan api di depan mereka untuk menutup mundurnya binatang aneh ini. Pada saat binatang aneh menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Meskipun masing-masing dari 10 api suci Megalosaurus hanya memiliki panjang seribu kaki, amukan api yang mereka bakar membuat hati binatang aneh ini penuh ketakutan. Ada juga kobaran api di depan mereka. Melihat begitu banyak teman mereka meninggal, mereka kehilangan kepercayaan di hati mereka. Nyala api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu jahat? Tidak peduli apa, mereka hanya bisa bertarung langsung. Kenyataan membuktikan bahwa begitu binatang aneh ini mengerahkan seluruh kemampuannya, kekuatan yang mereka hasilkan sangatlah mengerikan. Binatang aneh ini segera membentuk kelompok dengan saling membelakangi, lalu menyerang ke depan dan menuju langit dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan mereka yang kuat secara langsung memukul mundur semua kekuatan lainnya, termasuk api suci Megalosaurus. Api suci Megalosaurus jelas tidak memiliki keuntungan melawan binatang mistik kelas 8. Semua api suci Megalosaurus dan apinya berhasil dihalau, tapi di saat yang sama, meskipun apinya tidak bisa melukai mereka, mereka sepenuhnya terkurung dalam jarak tertentu. Kekuatan api suci Megalosaurus tidak mudah ditolak. Binatang aneh ini tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan dipaksa menjadi seperti itu oleh manusia dengan level yang sama. Nyala api ini sangat kuat, dan nyala api Megalosaurus juga sangat kuat. Setelah menyerang dalam waktu yang lama dan gagal menerobos, monster aneh ini segera mengubah strateginya, yaitu memusatkan kekuatan mereka ke satu arah, dan tidak diragukan lagi arah ini adalah bagian belakang. Mengaum. Binatang aneh ini segera menyerang bersama-sama. Kekuatan lebih dari 20 binatang mistik kelas 8 yang menyerang bersama-sama sangatlah menakutkan. Bahkan satu binatang mistik kelas 8 pun bisa menciptakan api suci Megalosaurus, apalagi semuanya. Segera, api suci Megalosaurus dengan paksa disingkirkan, dan semua binatang aneh menyerbu ke depan, dengan cepat bergegas keluar dari celah. Binatang mistik kelas 7 dan kelas 6 yang tak terhitung jumlahnya di belakang telah terbunuh, dan hanya bisa menjadi umpan meriam dalam pertempuran tingkat ini. Luan tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan binatang aneh ini, tapi dia juga tidak ingin membiarkan mereka pergi. Karena itu, Luan segera bergegas maju, mengejar binatang aneh di udara. Pada saat yang sama, dia mengendalikan api suci Megalosaurus untuk meledak di kedua sisi binatang aneh itu. Gemuruh. Api suci Megalosaurus meledak. Meskipun kekuatan ledakan yang kuat tidak dapat menembus pertahanan energi binatang aneh itu, dan tidak dapat sepenuhnya menghentikan pelarian binatang aneh ini, itu masih memiliki efek tertentu, menyebabkan formasi yang melarikan diri menjadi sedikit kacau, dan bahkan menjadi aneh. Binatang buas di kedua sisi sedikit tidak seimbang. Namun, binatang aneh ini melarikan diri dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan yang mengejar dengan kecepatan penuh. Melihat jarak di antara mereka secara bertahap meningkat, Luan tahu bahwa dia tidak bisa ragu lagi. Tidak peduli apa, dia harus membunuh sebanyak mungkin. Matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan lengan kanannya tiba-tiba berubah menjadi merah padam, dan dia meninju setelah mengumpulkan kekuatan. Fajar. Dalam sekejap, seluruh langit tampak menjadi sangat gelap, dan hanya cahaya merah yang sangat menyilaukan yang keluar. Lampu merah ini tidak tebal, panjangnya hanya sekitar lima kaki, tapi apakah itu kecepatan atau kekuatan, itu sangat kuat, dan dengan cepat mengejar binatang aneh yang melarikan diri di udara. Binatang aneh ini waspada, dan setelah merasakan bahayanya, ia segera meningkatkan pertahanannya untuk bersiap melawan, namun ia masih meremehkan kekuatan lampu merah yang dapat menghancurkan langit dan bumi ini. Bang. Dalam sekejap, ia menerobos pertahanan dan tiba di depan burung terbang itu. Ledakan. Lampu merah langsung masuk ke tubuh burung terbang itu, dan langsung keluar dari kepalanya dan menembus seluruh tubuhnya. Tubuh binatang aneh terbang besar ini segera menjadi kaku, dan tubuhnya, yang telah kehilangan semua kesadaran dan kekuatannya, menjadi inersia, dan segera jatuh ke tanah di depannya. Kecepatan burung terbang pada awalnya lebih cepat dari binatang aneh yang melarikan diri di tanah, dan burung yang jatuh langsung menghantam di depan binatang aneh di tanah, cukup untuk memblokir semua jalur binatang aneh tersebut. Tidak hanya itu, dalam proses jatuh dengan kecepatan tinggi, tubuh burung terbang tersebut justru memancarkan cahaya merah dari dalam keluar, dan saat ia jatuh ke tanah di depan binatang aneh tersebut, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan yang sangat besar. Ledakan. Api meledak dalam sekejap, menelan dan menelan tubuh burung terbang itu. Ledakan. Burung terbang itu jatuh dengan keras ke tanah, dan api yang terbentuk langsung menghalangi jalan keluar dari binatang aneh itu. Binatang aneh di depan tidak bereaksi sama sekali, dan mereka tidak bisa berhenti, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan bergegas menuju api. Ledakan. Tubuh binatang aneh itu langsung hancur berkeping-keping dan terbang ke segala arah. Meskipun binatang aneh di depan berhasil keluar dari celah, dampak apinya semakin menyebar, menutupi seluruh tim yang melarikan diri. 2450 Setelah beberapa tarikan napas, langit dan bumi berubah warna, dan segalanya akhirnya menjadi tenang. Karena pertempuran yang intens, sejumlah besar energi kacau dihasilkan di langit dan bumi, menyebabkan cuaca berubah secara drastis. Ini membentuk badai besar yang menyapu lebih dari 800 mil dan masih menyebar keluar. Gemuruh. Petir terus berjatuhan dari langit, dan hari yang cerah berubah menjadi kegelapan. Hanya kilat yang bisa menerangi dunia yang gelap. Dan di antara langit dan bumi, luan terengah-engah. Tetesan air hujan terus berjatuhan di tubuhnya, bahkan ada kilat yang jatuh dari langit dan menelannya, namun tidak dapat melukainya. Hah. Setelah luan menarik napas dalam-dalam, dia berdiri di ketinggian 50 ribu kaki di udara dan melihat ke bawah ke tanah. Apa yang disebut tanah telah lama runtuh menjadi reruntuhan, dan masih ada beberapa mayat binatang mistik yang belum terbakar seluruhnya. Seluruh tanah ditutupi oleh kobaran api, membentuk kontras visual yang sangat besar dengan badai. Langit tertutup awan gelap, dan terjadi hujan lebat. Namun, tanahnya tertutup kobaran api yang tidak bisa dipadamkan oleh hujan. Hanya ketika api ini telah benar-benar menghabiskan kekuatannya barulah dia bisa berhenti. Di kejauhan, banyak mayat berserakan di tanah. Tidak ada api di sana, sehingga banyak mayat yang terlihat jelas. Ini adalah mayat binatang mistik tingkat rendah yang terbunuh setelah pertempuran. Dapat dikatakan bahwa mereka mati dengan rela. Dari empat puluh binatang mistik kelas delapan, Luan telah membunuh total 22, dan delapan belas sisanya berhasil melarikan diri. Setelah lebih dari sepuluh pertempuran, dan menggunakan seni surga dalam jumlah besar dalam pertempuran tadi, kekuatan garis keturunan Luan memang agak kurang, dan dia perlu istirahat. Namun, Luan tidak ragu-ragu dan segera mengaktifkan susunan teleportasi untuk meninggalkan tempat ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Luan tidak terlalu istirahat. Faktanya, sebagian besar orang di aliansi sekte tidak benar-benar beristirahat, dan itu terjadi dalam tujuh hari tujuh malam. Benar sekali, pertempuran kedua ini berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Ini dimulai dengan pasukan binatang mistik yang menyerang empat kerajaan besar dan tujuh zona aman besar, dan berakhir dengan jatuhnya empat kerajaan besar dan tujuh zona aman besar. Pertempuran berdarah selama tujuh hari tidak dapat menghentikan pasukan binatang mistik untuk menyapu bersih. Baik dari segi jumlah maupun kekuatan, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun mereka bisa meraih kemenangan parsial setelah memusatkan kekuatan mereka, itu tidak ada gunanya dalam situasi keseluruhan. Ibu kota kekaisaran dan kota-kota besar dari empat kerajaan besar semuanya hancur. Kota-kota tempat orang berkumpul di tujuh zona aman besar juga telah runtuh total. Jatuhnya tempat-tempat ini sepenuhnya berarti bahwa aliansi sekte telah kehilangan makna untuk terus melindungi mereka. Mereka hanya bisa beralih ke pertahanan diri. Tujuh hari tujuh malam hanyalah waktu bagi aliansi sekte untuk bertarung. Setelah itu, semakin banyak binatang aneh datang ke delapan benua kuno melalui formasi teleportasi. Berita kemenangan tentara binatang eksotis dengan cepat menyebar ke seluruh lautan. Terlepas dari apakah mereka binatang eksotis tingkat tinggi atau binatang eksotis tingkat rendah, mereka semua bergegas ke benua itu. Bahkan ras binatang eksotis yang awalnya menonton dari pinggir lapangan semuanya bergegas ke benua untuk menikmati hasil perang ini. 13.645 tahun, tanggal 22 Mei. Hari ini selamanya akan menjadi aib dalam sejarah umat manusia. Dari invasi pertama hingga invasi kedua pasukan binatang aneh, hanya butuh 20 hari sampai dunia manusia benar-benar runtuh. Dalam tujuh hari setelah perang, jumlah manusia menurun dengan sangat cepat. Jumlahnya hanya 30% dibandingkan tahun lalu, dan dapat dipastikan jumlah manusia akan terus berkurang di hari-hari berikutnya. Bahkan mungkin saja mereka akan punah. Manusia harus hidup seperti binatang di pegunungan yang dalam. Bersembunyi di gua, begitu binatang eksotis menemukan mereka, hanya kematian yang menunggu mereka. Setelah perang kedua, semua sekte pindah ke tempat persembunyiannya masing-masing untuk menyesuaikan diri dan memulihkan diri. Sebagian besar sekte bersembunyi di bawah tanah benua. Anehnya, ruang tertutup yang besar itu membuat depresi. Selain itu, akibat perang telah membungkam semua orang, dan semua sekte terdiam. Perang kedua juga membawa banyak kerusakan pada sekte tersebut. Setiap sekte telah kehilangan lebih dari seratus tetua, belum lagi para muridnya. Untungnya perang sebesar ini tidak akan terjadi lagi dalam waktu singkat. Menurut rencana, mereka harus menunggu sampai Luan menjadi master surga level 9 sebelum mereka dapat mengambil tindakan. Manusia dirusak, dan binatang eksotis telah menjadi penguasa benua ini. Sekte harus hidup di bawah kaki binatang eksotis. Penghinaan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di suatu tempat di bawah tanah, markas besar aliansi. Setelah perang, semua master sekte dan master sekte datang ke sini untuk rapat. Meski tertekan dan tidak mau menghadiri pertemuan, namun pertemuan itu terpaksa diadakan. Perang harus diakhiri, dan mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di lantai paling atas, 32 orang itu terdiam. Tidak ada yang berbicara lebih dulu. Setelah sekian lama, master sekte bumi, Huang Ding, tiba-tiba menepuk sandaran tangan kursinya dan berteriak dengan marah, sialan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Huang Ding, akan jatuh ke dalam situasi seperti ini suatu hari nanti. Ini sungguh memalukan. Teriakannya yang marah dipenuhi dengan keluhan dan keluhan. Semua orang memandang Huang Ding. Siapa yang tidak merasakan hal yang sama di hati mereka? Tahun lalu, dunia berada dalam kekacauan. Berbagai sekte membentuk kelompok untuk memperjuangkan dunia. Tapi lucunya setelah pertarungan, dunia diambil alih oleh eksotik bis. Tidak peduli apapun pemikiran yang mereka miliki, semua orang tidak bisa tidak melihat ke samping pada perwakilan dari Ice Fire Union. Luan. Itu benar. Kali ini, Luan datang secara pribadi, dan bukan Liu Yi. Dampak dan akibat perang ini terlalu besar. Meskipun invasi binatang eksotis hanya masalah waktu, penyebab langsungnya tetaplah dia. Dia tidak bisa membiarkan Liu Yi menanggung tekanan ini. Perang telah berakhir, dan sekte-sekte tersebut mundur kurang dari 4 jam. Master sekte dan master sekte yang hadir, sebagai kekuatan terkuat, tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Tapi Luan berbeda, selama 7 hari 7 malam, dia akan segera memasuki pertempuran setelah istirahat sejenak. Dia telah bergegas ke medan perang dan membunuh binatang eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Duduk di sini, berbagai master sekte dan master sekte dapat dengan jelas merasakan aura Luan yang lemah dan berfluktuasi. Namun, Luan mengendalikan auranya dengan sangat baik, dan matanya sangat tenang. Klan Hachiko yang luar biasa. Mereka hanyalah sekelompok pengecut. Master sekte dari sekte api karma, Juenian, juga membuka mulutnya dan memarahi dengan marah. Orang-orang di dunia sedang menghadapi bencana, tetapi mereka tidak melakukan apapun dan hanya menyaksikan semuanya terjadi. Tidak bisa ditoleransi bagi mereka untuk mengkhianati ras mereka sendiri seperti ini. Mendengar omelan Juenian, semua orang kaget. Biasanya, meski mereka diberi 10 ribu nyali, mereka tidak akan berani mengatakan hal seperti itu di depan umum. Namun, sekarang semua orang bersembunyi di bawah tanah dan jatuh ke dalam situasi seperti itu, tidak ada yang menyangkal apapun. Bahkan jika mereka tidak membuka mulut untuk setuju, tidak ada keraguan bahwa semua orang memiliki kebencian yang besar terhadap klan Hachiko. Bahkan sekte telah bergabung untuk melawan binatang eksotis, namun klan Hachiko jelas memiliki kekuatan tetapi tidak menyelamatkan manusia. Kemarahan dan kekecewaan di hati mereka terhadap klan Hachiko tak terlukiskan. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga, Moche, menoleh ke arah Luan dan berkata dengan suara yang sangat berat, Master Alian Silu, katakan sesuatu. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Luan, dan Luan segera menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang melihat ke arah Luan, dan Luan juga melihat ke semua orang. Tatapannya sangat tenang, atau lebih tepatnya, tampak lebih dalam dan gelap di bawah tanah yang redup ini. Sebagai pemikirannya yang sebenarnya, dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Misalnya saja klan Hachiko pasti punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Luan tidak percaya pada klan Hachiko, tapi dia akan selalu percaya pada Fuyu. Bahkan Fuyu tidak melakukan apapun, yang berarti klan Hachiko memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Memikirkan tentang luka Fuyu dan kata-kata yang diminta Gao Zansing untuk disampaikan Liu Yi kepadanya, Luan merasa sangat bersalah. Namun, kata-kata ini tidak pantas untuk dia ucapkan, dia juga tidak ingin mengucapkannya. Dia memandang semua orang dan berkata dengan tenang, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi guru surgawi tingkat 9 sesegera mungkin. Banyak orang mengerutkan kening ketika mendengar ini. Jelas sekali bukan ini yang ingin mereka dengar. Adapun apa yang ingin mereka dengar. Itu pasti permintaan maaf Luan, bukan. Adapun mengapa Luan ingin meminta maaf, mereka tidak bisa memberikan alasannya. Atau lebih tepatnya, semua alasan telah dibanta oleh Liu Yi sejak lama. Namun, mereka ingin mencari seseorang yang bisa disalahkan atas situasi saat ini. Misalnya saja klan Hachiko dan Luan. Melihat mata semua orang yang tidak puas, Luan masih terlihat sangat tenang dan tidak mengatakan apapun. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Setelah menunggu beberapa saat, Su Kuming akhirnya bertanya kepada Luan dengan marah, perang dimulai karena tulang nagamu, dan kamu adalah anggota klan Hachiko. Apa kamu tidak merasa malu? Luan hanya menatap Su Kuming. Namun, dia tidak menjawab Su Kuming. Sebaliknya, dia memandang semua orang dan berkata, hanya itu yang bisa saya katakan dan lakukan. Sedangkan sisanya, mohon maafkan saya karena tidak membicarakannya.